Bab 1031, kembalinya. Karena kenyataan bahwa kesadarannya ditekan, dapat dikatakan bahwa ia secara jahat dikuduskan. Dia tidak yakin apakah tablet devil seal akan berfungsi jika dia memprakarsai itu. Bukannya tidak terpikir olehnya untuk mencobanya secara pribadi. Tidak apa-apa jika dia gagal. Jika dia berhasil, dia harus menanggung akibatnya dan mungkin akan koma untuk waktu yang lama. Dia beruntung telah bertemu Yesuan sebelumnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin menginginkan cincin tata ruang di tangannya dan membunuhnya. Mereka hanya bisa mengklaim kepemilikan cincin spasial begitu mereka membunuhnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia koma dalam upaya untuk menggunakan tablet devil seal. Selain itu, dia tidak yakin kapan dia bisa mendapatkan kembali kesadarannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Crimson Sky Kingdom pada saat itu. Tidak masalah apakah aku bisa mengabdikan diriku atau tidak. Aku harus kembali ke Crimson Sky Kingdom. Ini semua salahku, aku harus memikul tanggung jawab sendirian. Mata Duan Lingtian bersinar, dan aura yang mengesankan dan maskulin keluar dari tubuhnya. Ketika dia membunuh Lei Zhong dengan risiko menyinggung pasukan kelas dua gurun utara, Izumo Sekte, dia sudah siap untuk diburu oleh Sekte Izumo dan telah datang dengan rencana cadangan. Untuk menghindari keterlibatan dengan lima elemen Sekte, ia bahkan secara publik telah meninggalkan Sekte lima elemen. Dia sama sekali tidak memikirkan kota asalnya, Crimson Sky Kingdom. Mungkin itu karena tidak terlintas dalam pikirannya bahwa pasukan kelas dua seperti Izumo Sekte, Anika Sekte, dan Neter North Sekte akan repot dengan negara kecil seperti Crimson Sky Kingdom yang begitu rendah pada rantai makanan di Cloud Benua. Namun, sepertinya pasukan kelas dua dari negeri asing akan melakukan apapun untuk mencapai agenda mereka sendiri. Sekarang semua ini terjadi, Duan Lingtian tidak repot-repot memikirkan apakah dia menyesali tindakannya atau tidak. Yang dia tahu adalah dia harus menyelesaikan ini apapun yang terjadi. Dia tidak akan menyesal bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya untuk perdamaian Crimson Sky Kingdom. Seorang pria akan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Seorang pria akan melindungi rumah dan negaranya. Seorang pria tidak akan membiarkan keluarga dan teman-temannya terluka. Duan Lingtian selalu menjadi orang yang benar. Itu sebabnya dia harus kembali ke Crimson Sky Kingdom. Dia akan berdiri tegak dan kembali ke kota asalnya. Crimson Sky Kingdom, Imperial City. Tempat yang menempati paling banyak ruang di pusat kota tidak diragukan lagi adalah Istana Kerajaan Crimson Sky. Istana Kekaisaran saat ini sama sekali berbeda dari Istana Kekaisaran sebelumnya. Itu kurang hidup dan sedikit lebih suram. Para penjaga yang ditempatkan di sana lesu dan tertunduk. Sejak kedatangan empat individu sekitar dua bulan lalu, Istana Kerajaan Crimson Sky Kingdom telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama, Kaisar ditahan, dan Divine Might Markis juga ditangkap dan ditempatkan di Istana Kekaisaran bersama Kaisar. Setelah itu, pusat kekuatan pemuda dari Xiao Klan Isted seperti Xiao Yu dan Xiao Sun juga ditangkap satu per satu. Bahkan lisuan dari Li Klan Isted yang terletak jauh di Aurora City tertangkap. Semua orang memiliki satu kesamaan. Mereka dekat dengan komandan penjaga seragam bordir Kerajaan Langit Crimson, Duan Lintian. Duan Lintian terkenal di Crimson Sky Kingdom saat ini. Ketika ia ditempatkan pertama di kompetisi marsial yang diselenggarakan oleh dinasti Darhan, ia menjadi sensasi nasional ketika ia kembali ke Crimson Sky Kingdom. Crimson Sky Kingdom adalah kerajaan kecil. Bahkan orang yang paling menonjol dalam sejarah kerajaan hanya memiliki posisi di Kekaisaran Darkstone. Bahkan tidak ada hubungannya dengan dinasti Darhan. Namun, seseorang dari Crimson Sky Kingdom menjadi orang nomor satu di antara pemuda di dinasti Darhan, dan secara publik dikenal di seluruh dinasti Darhan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Untuk sementara waktu di Crimson Sky Kingdom, semua orang tua menggunakan Duan Lintian sebagai contoh untuk anak-anak mereka. Generasi muda menganggap Duan Lintian sebagai idola mereka dan pencapaiannya sebagai tujuan hidup mereka. Generasi setengah bayadan yang lebih tua tidak bisa berhenti tersenyum dan akan acungan jempol setiap kali nama Duan Lintian disebutkan. Duan Lintian telah menjadi pilar spiritual bagi rakyat Crimson Sky Kingdom. Namun, empat individu yang asal-usulnya tidak diketahui muncul dan menuntut Duan Lintian untuk tampil ketika reputasinya berada di puncaknya. Jika dia tidak melakukan apa yang mereka minta, mereka akan membantai semua orang di Crimson Sky Kingdom. Yang paling penting, mereka telah menekan keluarga Kekaisaran dan Tanah Divine Might Marcus, keduanya adalah kekuatan terkuat di Crimson Sky Kingdom. Sejak berita itu menyebar, orang-orang di daerah sekitar kota Kekaisaran Crimson Sky Kingdom telah dalam keadaan panik. Semua ini terjadi dalam kurun waktu dua bulan. Berita itu akan menyebar ke seluruh Crimson Sky Kingdom dalam waktu setengah tahun, dan itu akan menyebabkan seluruh kerajaan turun ke dalam keadaan panik. Di rumah Divine Might Marcus, di Aula Utama. Sekarang bagaimana? Keempat pembangkit tenaga itu terlalu menakutkan. Penatua Xiao Reveret adalah seorang seniman bela diri tahap void preying tahap pertama, tetapi bahkan dia langsung dibunuh oleh salah satu pria setengah baya. Lebih penting lagi, orang itu sepertinya dia hanya bawahan dari lelaki tua yang kuat. Kata lelaki tua berpakaian merah, wajahnya dipenuhi ketakutan ketika dia menatap lelaki tua yang kuat itu. Old Marcus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka akan mengeksekusi Kaisar dan Divine Might Marcus besok, dan aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari kematian juga. Pria tua berpakaian merah itu berkata dengan gelisah, Neri. Kamu melihat serangan orang itu. Kamu pikir level berapa dia? Old Marcus adalah Divine Might Marcus terakhir, Nirong. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya malu untuk mengatakan ini, tetapi saya bahkan tidak bisa menangkap gerakannya, apalagi bereaksi terhadap serangannya. Tampaknya seolah-olah Xiao Reveret Elder tiba-tiba jatuh ke kematian ini. Sudut merah mulut lelaki tua berpakaian berkedut. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kepahitan dan ketidakberdayaan. Jika itu adalah serangan dari seniman bela diri Void Initiation biasa, Anda masih akan bisa bereaksi bahkan jika Anda tidak bisa menangkap pergerakannya. Sepertinya orang itu berada di Void Interpretation atau lebih tinggi, kata Nirong dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, wanita di samping Nirong berkata dengan ekspresi serius yang sama, itu satu-satunya penjelasan. Selain itu, mereka di sini untuk mencari kesalahan dengan Little Tian. Saya menganggap mereka tahu segalanya tentang Little Tian. Selama kompetisi bela diri yang diselenggarakan oleh Darhan Dinasti beberapa tahun yang lalu, Tian Kecil memenangkan tempat pertama dengan basis budidayanya di inisiasi Void Tingkat ke-9. Saat ini, Tian Kecil pasti sudah menerobos ke Void Interpretation. Mereka pasti tahu semua ini, namun mereka masih datang untuk menemukan kesalahan dengan Little Tian. Kekuatan mereka pasti di atas interpretasi Void. Wanita itu Mengping, pemimpin sekte Flybow Sekte dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Awalnya, dia berkultifasi tertutup dan baru saja keluar. Setelah dia mengetahui tentang pemenjaraan putranya, dia dengan cemas bergegas kembali ke Crimson Sky Kingdom sesegera mungkin. Dia baru saja tiba pagi itu. Interpretasi Void. Kata-kata wanita itu terdengar meyakinkan dan meyakinkan. Ekspresi pria tua berpakaian merah, termasuk pria parubaya dan pria muda lainnya, sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Pria parubaya itu adalah dekan Akademi Paladin, Sima Changfeng. Dia juga mantan guru Duan Lingtian di Akademi Paladin. Pria muda itu adalah Niven, Markis kecil dari Tanah Divine Might Markis. Niven yang sekarang hidup sesuai namanya, dia merasa cemas seolah-olah hatinya terbakar. Nenek, jika mereka benar-benar pembangkit tenaga interpretasi Void, bukankah itu berarti ayah dan kaisar sudah mati? Kata Niven dengan cemberut. Setelah Niven mengatakan itu, Allah utama turun ke Sunyi. Nirong dan Mengping tidak tahu kapan mata mereka menjadi agak berkabut. Mereka menguapkan air mata mereka dengan energi asal mereka. The Divine Might Markis, Niyuan, adalah putra mereka. Putra mereka menghadapi situasi hidup dan mati, tentu saja, mereka akan merasa cemas sebagai orang tuanya. Besok, besok adalah hari mereka akan bergerak. Pria tua berpakaian merah berjalan dengan gelisah. Sampai sekarang, kita masih belum menerima kata-kata tentang Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian tidak kembali, kaisar dan Divine Marait Markis mungkin akan pergi. Aku khawatir itu tidak akan berakhir baik untuk kita juga. Tian kecil belum tentu di dinasti Darhan, kata Niven sambil tersenyum pahit. Bahkan jika dia di dinasti Darhan dan tahu tentang ini, dia mungkin akan terlalu takut untuk kembali kecuali dia yakin dia bisa berurusan dengan mereka berempat, kata pria tua berpakaian merah itu dengan sedih. Tidak mungkin, Tian kecil bukan orang seperti itu, kata Niven dengan pasti. Menilai dari kata-katanya, dapat dilihat bahwa ia memiliki keyakinan mutlak pada Duan Lingtian. Pria tua itu merasa suasana berubah aneh, dan dia tiba-tiba teringat semua orang yang hadir, selain dia, dekat dengan Duan Lingtian. Bukan itu yang saya maksudkan. Maksud saya adalah mungkin dia akan merasa sia-sia untuk kembali sehingga dia mungkin tidak kembali. Namun, dia pasti akan membalas kita. Pria tua berpakaian merah itu mengoreksi dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa empat orang lainnya tidak memperhatikannya. Seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang dia katakan. Secara alami, empat lainnya tidak sengaja mengabaikannya. Mereka menatap ke belakang seolah-olah mereka telah menemukan tanah baru. Siapa? Orang tua itu berbalik dengan rasa ingin tahu. Dia melihat dua orang berdiri di pintu masuk aula utama hanya dengan pandangan sekilas. Ada seorang pria muda, yang tampak berusia sekitar 25 tahun, mengenakan pakaian ungu, dan seorang wanita dengan kerudung merah menutupi wajahnya. Meskipun wajahnya disembunyikan, bisa dilihat dari antara alisnya bahwa dia berusia sekitar 20 tahun. Kamu siapa? Pria tua itu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Kedua individu itu mengabaikannya dan memasuki aula utama. Pria tua itu akan marah ketika sebuah suara memasuki telinganya. Dia merasakan sedikit rasa takut, dan pikirannya yang sebelumnya segera dibubarkan. Tian kecil. Orang yang memanggilnya adalah Niven. Nada suara Niven dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tahu itu. Aku tahu jika kamu menemukan ini, kamu pasti akan kembali. Bab 1032, Keputusan Keluarga Ni. Dua individu yang telah berjalan ke aula utama Real Divine Might Markis adalah Duan Ling Tian dan Feng Tian Wu. Keduanya tampak lelah karena bepergian. Duan Ling Tian memandang Niven dan tersenyum ketika menyambutnya, kakak laki-laki ni. Niven, putra Divine Might Markis Niyuan, telah merawatnya dengan baik ketika ia masih muda. Dia selalu merasa bersyukur padanya di dalam hatinya. Tidak ada yang berubah bahkan jika kekuatannya telah melampaui semua orang di Crimson Sky Kingdom. Kakek Mi, Nenek Meng. Duan Ling Tian memandang pria tua yang duduk di depan dan wanita di sebelahnya. Tian kecil, kapan kamu kembali? The Old Markis dari Estate Divine Might Markis, Nirong berdiri dan menyambutnya dengan hangat. Meskipun dia khawatir tentang keselamatan putranya, senyum cerah muncul di wajahnya ketika dia melihat para tamu yang tidak diundang. Meng Ping juga berdiri. Namun, senyum di wajahnya tampak sedikit dipaksakan dengan sedikit kepahitan di dalamnya. Tian kecil, apakah kamu percaya diri? Meng Ping bertanya terus terang. Tentu saja, dia tahu kembalinya Duan Ling Tian kali ini disebabkan oleh empat pembangkit tenaga listrik dengan asal yang tidak diketahui. Kemungkinan keempat pembangkit tenaga listrik akan membunuh putranya besok. Mereka bahkan mungkin menghancurkan seluruh Crimson Sky Kingdom. Itu bukan kebetulan Duan Ling Tian kembali pada saat yang kritis. Ketika Meng Ping berbicara, Nirong, Niven, Sima Chang Feng dan lelaki tua berpakaian merah itu melihat ke arah Duan Ling Tian. Duan Ling Tian tersenyum meminta maaf dan tidak segera menanggapinya. Sebaliknya, dia memandang Sima Chang Feng dan menyapanya, guru. Meng Ping tidak mengingatnya. Bahkan, dia mengembangkan kesan yang lebih baik dari Duan Ling Tian. Jarang dia masih akan mengingat akarnya, bahkan dengan semua yang telah dia capai sejauh ini. Sima Chang Feng agak tersanjung dan kaget ketika Duan Ling Tian menyapanya. Selama berada di Akademi Paladin, mereka hanya guru dan murid saja. Kekuatan dan prestasi Duan Ling Tian telah melampaui dirinya, tetapi Duan Ling Tian tidak melupakan sentimen masa lalu. Itu benar-benar menghangatkan hatinya, memenuhi hatinya. Duan Ling Tian, momen paling membanggakan dalam hidupku bukanlah ketika aku ditunjuk sebagai Dekan Akademi Paladin, juga bukan saat ketika aku berhasil menembus tahap pembungkaman void. Itu ketika aku menjadi gurumu, Sima Chang Feng kata dengan sungguh-sungguh ketika dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menekan emosi yang muncul di hatinya. Kata-kata Sima Chang Feng tulus. Meskipun dia adalah Dekan Akademi Paladin, dia tidak mengungkapkan identitasnya kepada para siswa. Tentu, itu bukan karena dia tidak peduli dengan Akademi Paladin. Dia hanya sangat berkomitmen pada Akademi Paladin. Bahkan, dia menyamar sebagai guru biasa di Akademi. Tidak ada yang tahu identitas aslinya di Akademi selain dari Wakil Dekan. Dia masih ingat tahun itu ketika dia mengajar mahasiswa baru seperti biasanya. Seorang siswa yang luar biasa telah muncul dan menarik perhatiannya pada awal semester. Sejak awal, dia dapat mengatakan bahwa siswa itu tidak biasa, dan prestasi masa depannya akan bagus. Seiring waktu berlalu, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan siswa itu. Siswa yang tampaknya jinak itu telah menyebabkan beberapa masalah besar di Akademi Paladin. Dia tidak akan terkejut jika siswa itu meninggal karena pembalasan seseorang. Namun, hasilnya selalu di luar harapannya. Siswa itu tidak hanya hidup dengan baik, tetapi ia juga hidup lebih baik daripada orang lain. Dia mendapati strategi perang yang siswa hadapi dengan membuat malu. Dia mengakui bahwa bahkan dia tidak akan bisa memimpin pasukan Crimson Sky Kingdom untuk menaklukkan kota perbatasan yang dijaga ketat, Southern Champion Kingdom, tanpa korban. Siswa itu adalah Dalang. Dia bersembunyi di balik layar dan tertawa ketika dia menghancurkan musuh-musuhnya dengan strateginya. Semua itu dilakukan oleh siswa itu. Dia berpikir siswa yang paling menonjol dari Departemen Mastermind Bintang Akademi Paladin akan tinggal di Crimson Sky Kingdom dan membantu Crimson Sky Kingdom memperluas kerajaannya. Namun, ia tidak mengharapkan siswa untuk meninggalkan Kerajaan Langit Merah untuk Kerajaan Kerajaan Hutan Azure dan bergabung dengan Sekte Nomor Satu di Kerajaan Kerajaan Hutan Azure, Seven Star Swords Sek. Sejak itu, berita mengejutkan menyebar ke Crimson Sky Kingdom satu demi satu. Dia akan terkejut setiap kali mendengar berita itu. Dia sendirian menghancurkan Azure Forestry Sek dan membangun kembali Seven Star Swords Sek. Dia peringkat pertama dalam kompetisi bela diri Dinasti Darhan dan secara publik diakui sebagai yang terkuat di antara pemuda di Dinasti Darhan. Dia bahkan menerobos ke tahap penerjemahan Void sebelum usia 30. Siswa itu adalah pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depannya, Duan Lingtian. Guru, Anda menyanjung saya. Seorang guru seperti sosok ayah. Tidak peduli di mana saya berada atau pada tingkat apa basis kultivasi saya, Anda akan selalu menjadi guru saya, kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh ketika dia mendengar Sima Chang Feng dengan tulus. Kata-kata. Komandan Duan, Anda masih ingat akar Anda bahkan setelah mencapai begitu banyak. Itu jarang terjadi. Pria tua berpakaian merah itu menyanjung Duan Lingtian. Dia terkejut ketika melihat Duan Lingtian menatapnya setelah dia mendengar kata-katanya. Komandan Duan akhirnya memperhatikannya. Komandan Duan ini adalah orang penting yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Dinasti Darhan, pergi ke tanah asing dan bergabung dengan persaingan bela diri dari sepuluh dinasti. Jika Komandan Duan senang dengan apa yang dikatakannya, mungkin dia akan menghadiahinya tujuh atau delapan pil obat tingkat tinggi. Bahkan satu atau dua senjata roh tingkat tinggi akan luar biasa. Komandan Duan, kegembiraan di wajah pria tua berpakaian merah itu tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Duan Lingtian menghadiahinya pil obat atau senjata roh. Namun, senyum di wajahnya membeku segera setelah itu. Apakah saya mengenal Anda? Duan Lingtian bertanya sambil menatap pria tua berpakaian merah itu dengan acuh-ta'acuh. Dengan hanya satu kalimat, itu menyebabkan wajah pria tua berpakaian merah itu memerah. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara keluar. Seolah tenggorokannya mengerut. Semua orang menatapnya dengan terkejut ketika dia berbalik untuk menghadap Mengping. Nenek Meng, mengenai hal itu, aku tidak sepenuhnya percaya diri. Jelas Duan Lingtian menanggapi pertanyaan Mengping sebelumnya. Mengping sebelumnya bertanya apakah dia yakin berurusan dengan orang-orang yang berniat untuk membunuh putranya besok dan menghancurkan Crimson Sky Kingdom. Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya. Keyakinannya akan 100% jika dia bisa mendapatkan Devil Cell Tablet untuk membinasakannya. Namun, dia tidak percaya sama sekali karena dia tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan Devil Cell Tablet untuk membinasakannya. Kata-kata Duan Lingtian memasuki telinga semua orang dan menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan wajah Feng Tianwu sedikit memucat ketika dia menyadari kekhawatiran terbesarnya mungkin menjadi kenyataan. Kakaknya, Duan, akan mempertaruhkan nyawanya untuk berurusan dengan kekuatan dari Izumo Sek. Feng Tianwu menganggap Izumo Sekte menemukan kesalahan dengan Duan Lingtian karena dia tahu Duan Lingtian telah menyinggung Sekte Izumo. Dia tidak akan dengan mudah mengira itu adalah Sekte Izumo jika dia tahu Duan Lingtian juga telah menyinggung Sekte Neter Utara, dan anika Sekte juga mungkin datang setelah fragment tahap kemahiran Kaisar di tangannya. Selain itu, kedua Sekte sama kuatnya dengan Sekte Izumo. Bahkan Duan Lingtian tidak tahu pasukan kelas 2 mana yang datang untuk bertarung dengannya. Tidak percaya diri, lalu kamu kembali kali ini, Mengping bertanya setelah dia menarik napas panjang. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian hanya tersenyum dingin. Sekarang aku tahu mereka datang ke sini untukku. Aku tidak bisa bersembunyi, kan? Jika dia bersembunyi, dia tidak akan menjadi Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian berhenti berbicara, wajah Nirong berubah seketika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berteriak pada Duan Lingtian, omong kosong. Duan Lingtian linglung. Dia benar-benar terkejut dengan ledakan Nirong. Little Tian, jika kamu tidak percaya diri, tinggalkan Crimson Sky Kingdom, kata Mengping dengan tegas saat dia menarik napas panjang. Dia tahu dalam hatinya jika Duan Lingtian tidak muncul besok, keempat pembangkit tenaga listrik dengan asal yang tidak diketahui pasti akan membunuh putranya. Namun, dia tidak bisa membuat dirinya menukar hidup Duan Lingtian dengan nyawa putranya. Jika bukan karena Duan Lingtian saat itu, dia mungkin telah dipenjara, apalagi bisa sepenuhnya mengendalikan Flybow Sekte. Dia berutang Duan Lingtian untuk itu. Selain itu, bahkan suaminya berutang Duan Lingtian hidupnya. Suaminya tidak akan hidup hari ini jika Duan Lingtian tidak menyingkirkan racun neter-neter Ming dalam tubuh suaminya. Wajah lelaki berpakaian merah itu berubah secara dramatis, dan dia buru-buru berkata, tidak mungkin. Kita semua akan mati jika dia pergi. Di hadapan malapetaka yang akan datang, dia sepertinya lupa betapa menakutkannya Duan Lingtian. Sayangnya, dia benar-benar diabaikan oleh yang lain meskipun dia panik dengan kekhawatiran. Tian kecil, pergi saja, kata Nirong sambil menghela nafas. Sepertinya dia sudah berumur beberapa tahun hanya dalam waktu singkat. Sebagai orang tua, bagaimana mereka bisa acu-ta'acu ketika kehidupan anak mereka dipertaruhkan. Namun, dia juga tidak bisa menukar hidup Duan Lingtian dengan nyawa putranya. Ya, Little Tian, jika ayahku ada di sini, dia pasti tidak ingin kau mengambil risiko. Meskipun Niven khawatir tentang keselamatan ayahnya, dia tahu karakter ayahnya dengan sangat baik. Ayahnya tidak akan bisa menerimanya jika Duan Lingtian meninggal karena dia. Dengan temperamen ayahnya, dia masih akan berusaha keras untuk membalas Duan Lingtian bahkan jika dia tahu dia tidak bisa menang. Saat itu, ayahnya masih tidak akan bisa lepas dari maut. Si Macang Feng berdiri di samping dan diam. Dia merasa seolah itu bukan tempatnya untuk mengatakan apa-apa. Kakek Ni, Nenek Meng, Kakak Nenek Ni, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Duan Lingtian tersentuh ketika dia mendengar kata-kata keluargani. Duan Lingtian tidak menunggu jawaban saat dia menghilang di depan mata semua orang. Keluargani, Si Macang Feng, dan pria tua berpakaian merah itu bahkan tidak bereaksi ketika Feng Tian Wu menghilang ke udara. Dari awal sampai akhir, ketiga anggota keluargani tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tian kecil, dia, benar-benar berhasil menembus tahap interpretasi Void. Bab 1033, Penjara Bawah Tanah. Nirong dan Meng Ping saling memandang, dan keduanya bisa melihat kengerian di mata masing-masing. Hanya seniman bela diri di Void Interpretation Stage atau di atasnya yang bisa menghilang ke udara tanpa mereka dapat menangkap gerakan mereka. Selain itu, sepertinya dia bukan seniman bela diri Void Interpretation biasa. Meskipun mereka curiga kultifasi Duan Lingtian telah menembus ke tahap penafsiran Void, mereka masih terkejut ketika mereka menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Terutama ketika mereka menyadari Duan Lingtian mungkin lebih kuat daripada seniman bela diri interpretasi Void Tingkat Pertama, Kedua atau Ketiga. Tian kecil, dia, ada di interpretasi Void Tingkat Keempat atau di atas. Nirong bertanya kepada istrinya melalui transmisi suara. Dia memandangnya seolah sedang mencari konfirmasi darinya. Saya pikir begitu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa datang dan pergi tanpa sepengetahuan saya. Selain itu, basis budidaya wanita berpakaian merah dengan kerudung di sebelah Little Tian juga harus di atas interpretasi Void Tingkat Keempat. Meng Ping mengangguk. Ada sedikit nada ningrat di nadanya. Jadi, kembalinya Little Tian sudah direncanakan. Tetapi mengapa dia mengatakan dia tidak percaya diri? Nirong bingung. Mungkin, Tian kecil tahu empat pembangkit tenaga listrik dan dia tahu mereka lebih kuat, kata Meng Ping. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika sesuatu terjadi pada Little Tian, aku tidak akan bisa hidup dengannya selama sisa hidupku. Wajah Nirong memucat. Tidak mungkin kita bisa menghentikannya sekarang. Aku mendengar apa yang dikatakan Little Tian sebelum dia pergi. Jelas dia punya rencana dan kita tidak bisa mengganggu rencananya. Ada senyum pahit di wajah Meng Ping. Aku harap dia bisa berurusan dengan empat pembangkit tenaga listrik dengan asal yang tidak diketahui. Kalau tidak, bukan hanya putra kita yang menghadapi Malapetaka yang akan datang. Di Crimson Sky Kingdom, di Istana Kekaisaran. So, so. Dua sosok terbang secepat kilat ke Istana Kekaisaran. Embusan angin muncul di belakang mereka dan memperingatkan penjaga Istana Kekaisaran. Namun, penjaga Istana Kekaisaran hanya merasakan angin. Mereka tidak bisa melihat dua sosok cepat kilat sama sekali. Kedua sosok yang bergerak cepat tiba jauh di dalam Istana Kekaisaran hanya dalam sekejap mata. Salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya, Kakak Duan, apakah Anda tahu di mana mereka dipenjara? Suara wanita itu lembut dan menyenangkan. Dari suara itu saja, orang bisa tahu itu milik kecantikan yang langka. Aku tidak, tapi aku yakin seseorang melakukannya, suara orang itu ringan dan magnetik ketika dia menjawab pertanyaan itu. Hu, hu. Segera setelah itu, yang terakhir berhenti bergerak. Pada waktu ia mengambil untuk mengangkat tangannya, beberapa penjaga di depan sebuah pavilion jatuh. Hanya satu dari mereka yang tetap terpaku di tempat. Ketika penjaga pulih dari keterkejutan dan melihat orang yang mengejutkan teman-temannya, matanya bersinar. Dia bertanya dengan gembira, Kamu. Kamu Komandan Duan. Ia nih. Orang yang telah mengejutkan para penjaga sebelumnya tidak lain adalah Duan Lingtian yang telah menyelinap ke Istana Kekaisaran setelah dia meninggalkan Istat Divine Might Markis. Duan Lingtian tertegun ketika dia menyadari penjaga yang sengaja dia tinggalkan telah mengenalinya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah Anda mengenal saya? Komandan Duan, Kamu mungkin tidak mengenal aku, tapi aku tahu kamu. Penjaga itu berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya, Aku beberapa tahun lebih tua darimu, tapi aku juga seorang siswa di Departemen Jenderal Bintang Akademi Paladin juga. Aku melihatmu memimpin pasukan Crimson Sky Kingdom dan menaklukkan kota perbatasan Kerajaan Champion Selatan tanpa korban tunggal. Pertempuran itu adalah peristiwa penting dalam sejarah Crimson Sky Kingdom. Dan aku cukup beruntung Komandan Duan. Suara penjaga mulai bergetar dalam kegembiraan saat dia berbicara. Duan. Komandan Duan, aku saya telah menganggap Anda sebagai idola saya sejak saat itu. Idola. Sudut mulut Duan Ling Tian berkedut. Dia tidak mengharapkan penjaga yang dengan santai dia hindari untuk mengenalinya dan juga menganggapnya sebagai idola. Hu. Sosok merah berapi diam-diam mendarat di depan Duan Ling Tian. Feng Tianwu telah menghapus cadar di wajahnya. Kecantikannya sekali lagi memudarkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, penjaga itu hanya memandang sekilas pada Feng Tianwu sebelum dia berbalik untuk melihat Duan Ling Tian lagi. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraannya. Apakah kamu tahu di mana Divine Might Markis dan yang lainnya ditahan? Wajah Duan Ling Tian menjadi serius ketika dia melihat penjaga. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu atau tidak ingin mengatakan apa-apa. Aku hanya akan menjatuhkanmu dan bertanya pada orang lain. Saya tahu-saya tahu. Penjaga itu mengangguk seperti cewek yang mematuk biji-bijian begitu dia mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Seolah-olah dia takut Duan Ling Tian akan tidak sabar dengan menunggu The Divine Might Markis dan yang mulia ditahan di dalam ruang bawah tanah istana kekaisaran. Penjara bawah tanah. Duan Ling Tian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata. Dia telah ke istana kerajaan Crimson Sky Kingdom berkali-kali, tetapi dia telah pergi menemui kaisar di aula kekaisaran setiap kali dia ada di sini. Karena itu, dia tidak tahu di mana ruang bawah tanah itu. Komandan Duan, aku akan membawamu ke sana. Penjaga itu sepertinya dan dia dengan cepat berkata, aku tahu di mana ruang bawah tanah itu berada. Kamu membawaku ke sana, apakah kamu tidak takut mati? Duan Ling Tian tertegun, dia tidak berharap penjaga begitu berani. Perlu dicatat bahwa istana kekaisaran saat ini tidak lagi berada di bawah kendali kaisar. Sebaliknya, itu berada di bawah kendali pembangkit tenaga listrik dari salah satu pasukan berperingkat kedua di Gurun Utara. Oh, Komandan Duan, jangan mengolok-olokku. Meskipun saudara-saudara kita di istana kekaisaran tampak seperti mereka telah menyerah di permukaan, tetapi mereka masih setia kepada kaisar di hati mereka. Kempat Pusat Kekuatan hanyalah sekelompok orang gila jika Anda mengabaikan kekuatan mereka. Mereka mengatakan jika Anda tidak muncul besok, selain membunuh yang mulia, Divine Might Marcus, dan yang lainnya, mereka akan membantai kami dan seluruh Crimson Sky Kingdom. Mereka membual tentang membunuh seluruh kerajaan. Mereka benar-benar berpikir mereka adalah hakim hidup dan mati. Kemarahan mengisi wajah penjaga ketika dia berbicara. Duan Ling Tian menyipitkan matanya yang berisi kilatan dingin. Jika itu masalahnya, maka kamu akan membawa kita ke sana, kata Duan Ling Tian terus terang. Baik, penjaga itu dengan cepat mengangguk ketika dia memimpin Duan Ling Tian dan Feng Tian Wu dan terbang langsung ke sisi barat Istana Kekaisaran. Istana Bobrok di daerah terpencil di sisi barat Istana Kekaisaran dijaga ketat. Itu penjara bawah tanah. Mereka membentuk pengepungan, dan ada papan lantai di tengah. Begitu kamu mengangkat papan lantai, kamu akan bisa melihat tangga batu mengarah ke bawah. Penjara bawah tanah ada di sana, kata penjaga itu kepada Duan Ling Tian dan Feng Tian Wu saat mereka bersembunyi di samping. Duan Ling Tian mengangguk. Dia melihat para penjaga yang menjaga penjara bawah tanah dengan niat membunuh tertulis di wajahnya. Menurut pendapatnya, para penjaga ini menerima gaji dari keluarga Kekaisaran tetapi tidak dapat diandalkan sama sekali pada saat-saat kritis. Mereka membantu orang luar untuk memenjarakan Kaisar yang telah memberi mereka makanan dan minuman. Mereka benar-benar tidak tahu berterima kasih. Orang seperti ini harus dibunuh. Komandan Duan, itu tidak mudah untuk semua orang. Jika mereka tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh keempat orang gila, selain dari mereka, bahkan keluarga mereka tidak akan dapat melarikan diri dari kematian, kata penjaga dengan senyum pahit. Apa? Pernyataan penjaga itu mengejutkan Duan Ling Tian saat matanya bersinar dingin. Begitulah cara mereka mengancamu. Duan Ling Tian benar-benar marah saat ini. Dia benar-benar ingin tahu yang mana dari tiga pasukan kelas dua terbesar di Padang Pasir Utara yang akan melakukan sesuatu seperti ini yang bisa menimbulkan amarah surga dan dendam manusia. Duan Ling Tian tahu jawabannya tanpa harus mendengarkan jawaban penjaga. So, Duan Ling Tian pindah dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di lantai yang mengarah ke penjara bawah tanah. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, suara benda-benda mendarat satu demi satu bergema di udara. Lebih dari 20 penjaga yang menjaga penjara bawah tanah itu tertegun dan tersingkir oleh Duan Ling Tian tanpa kecuali. Ini, ketika penjaga menyaksikan pemandangan di depan matanya, matanya langsung menyipit. Dari sudut pandangnya, komandan Duan yang paling ia kagumi telah menghilang di depan matanya dan muncul kembali di pintu masuk penjara bawah tanah hanya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, lebih dari 20 penjaga tiba-tiba jatuh. Apa artinya? Di antara semua pembangkit tenaga listrik yang pernah kulihat dalam hidupku. Terlepas dari komandan Duan, aku takut hanya 4 orang gila yang memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan seniman bela diri Void Preeing Stage tidak bisa melakukan itu, penjaga itu bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya lagi. Dia menemukan wanita berpakaian merah di sebelahnya telah menghilang sebelum dia muncul kembali di sebelah sosok ungu di kejauhan. Setelah itu, dia melihat papan lantai menyembunyikan pintu masuk ruang bawah tanah yang diangkat. Keduanya terbang pada saat yang sama dan menghilang di depan matanya lagi. Wanita itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Napas penjaga itu bertambah cepat. Sementara itu, Duan Lingtian dan Feng Tianwu telah memasuki ruang bawah tanah. Ada beberapa penjaga di ruang bawah tanah, tetapi mereka semua tersingkir oleh serangan Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Para penjaga istana Kerajaan Crimson Sky Kingdom tidak ada apa-apanya di depan mereka. Tak lama setelah itu, keduanya tiba di depan sel besar. Ada lima orang yang duduk dalam posisi bersila di dalam sel. Dua pria parubaya dan tiga pemuda fokus pada budidaya. Mata mereka tertutup, dan mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka. Begitukah mereka di penjara, Duan Lingtian tidak membangunkan mereka berlima untuk saat ini. Matanya berkeliaran di sekitar sel dan segera mendarat di piring yang disajikan di dekat mereka. Dia memperhatikan anggur yang enak dan makanan lesat yang disajikan. Bahkan sel tempat mereka di penjara tidak bernoda dan bersih. Sepertinya penjaga itu benar. Para penjaga ini tidak benar-benar melayani orang-orang itu, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Li Xuan. Segera setelah itu, tatapan Duan Lingtian jatuh pada salah satu sosok. Itu adalah pria gemuk yang sangat akrab dengannya. Wajah gemuk dan sosok itu tampak sama seperti biasanya. Orang-orang itu benar-benar habis-habisan. Bahkan Li Xuan yang terletak jauh di Aurora City tertangkap. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Sementara itu, wajah gemuk Li Xuan bergetar sebelum dia membuka mata kecilnya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia tertegun begitu dia membuka matanya. Bab 1034, Badai akan datang. Bos, wajah Li Xuan berkedut ketika dia melihat Duan Lingtian, dan dia terbang keluar dan memeluk Duan Lingtian. Aku tahu kamu akan kembali untuk menyelamatkanku. Turun, Duan Lingtian merasa seperti dia telah jatuh ketumpukan lemak, dan dia terengah-engah karena diperas. Dia buru-buru mengangkat tangan dan memukuli tubuh gemuk Li Xuan. Bos, lihat aku. Aku ditangkap di Aurora City untuk dipenjara di sini. Bagaimana kamu bisa menahan aku ketika aku begitu menyedihkan? Li Xuan berkata kepada Duan Lingtian dengan ekspresi sedih setelah dia menggunakan dinding untuk menenangkan diri dari dorongan Duan Lingtian. Namun, sulit bagi Duan Lingtian untuk mengasihani dia setelah dia melihat wajahnya. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah memukul Li Xuan dengan gerakan tipuan sehingga tidak menyakiti Li Xuan sama sekali. Li Xuan adalah saudaranya, tentu saja, dia tidak akan benar-benar memukul Li Xuan. Kasihan kamu, sepertinya kamu tidak dipenjara, sepertinya kamu di sini untuk menikmati hidup, balas Duan Lingtian sambil melirik anggur yang enak dan makanan lesat yang disiapkan oleh penjaga untuk Li Xuan. He he, Li Xuan diekspos oleh Duan Lingtian, dan wajahnya yang gemuk berkedut saat dia terkekeh. Bos, ini adalah berkah dari Yang Mulia dan Pamani. Namun, sebagian besar kreditnya untukmu. Saya, Duan Lingtian tertegun. Ya, Li Xuan mengangguk seperti cewek yang mematuki biji-bijian. Bos, kamu mungkin tidak tahu ini tapi, sebagian besar orang yang menjaga kami menganggap kamu sebagai idola mereka. Setelah mereka tahu aku kakakmu, mereka akan memberikan apapun yang aku minta. Duan Lingtian menghela nafas tanpa sadar ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berbalik untuk melihat penjaga yang terbaring di tanah setelah mereka tersingkir olehnya dan Feng Tianwu. Apakah seranganku terlalu keras? Duan Lingtian bergumam. Pada saat ini, Li Xuan juga memperhatikan sekelompok penjaga yang berbaring di luar sel. Mata kecilnya berbinar ketika dia berseru, Bos, kamu tidak membunuh mereka, kan? Sebenarnya, mereka tidak mudah juga. Lagi pula, mereka sama sekali tidak menganiaya kita. Kami hanya menjatuhkan mereka, Feng Tianwu menjawab sebelum Duan Lingtian bahkan membuka mulutnya. Ketika dia mengikuti Duan Lingtian kembali ke Crimson Sky Kingdom sebelumnya, dia juga pergi ke Aurora City bersama Duan Lingtian dan bertemu Li Xuan di sana. Dia tahu Li Xuan dekat dengan Duan Lingtian. Itu bagus, itu bagus. Kakak Ipar, bagaimana bisa kamu datang dengan bosku? Bosku sendiri sudah cukup untuk berurusan dengan para pelawak itu. Aku akan merasa seperti telah berdosa jika kamu melukai dirimu dalam upaya untuk menyelamatkanku, kata Li Xuan sambil menyipitkan matanya yang kecil dan memaksakan senyum lebar di wajahnya. Ketika Feng Tianwu mendengar Li Xuan memanggil kakak Iparnya, Rona Merah langsung muncul di wajahnya yang cantik. Namun, dia tidak memiliki niat untuk membantahnya. Jangan meremehkan mereka, mereka benar-benar kuat. Ketika Feng Tianwu mengatakan ini, Rona Merah di wajahnya menghilang dan digantikan dengan keseriusan. Orang-orang dari pasukan kelas 2 tidak akan menjadi orang biasa, bukan? Jadi bagaimana jika mereka kuat? Mereka tidak ada bandingannya dengan bosku. Li Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Di matanya, bosnya tak terkalahkan dan tak tertandingi. Pa! Namun, dia menerima pukulan di belakang kepalanya begitu dia selesai berbicara. Siapa yang akan memukul ayah mereka? Li Xuan berteriak ketika wajahnya menjadi dingin. Namun, dia hanya menelan ketika melihat pelakunya. Sangat berlemak, apakah kamu ayahku? Duan Ling Tian memandang Li Xuan dengan mata menyipit dan senyum tipis di wajahnya. S. Di wajah Li Xuan sudah lama hilang ketika dia melihat Duan Ling Tian adalah orang yang memukulnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Ling Tian, dia menggigil tanpa sadar. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ekspresi mengjilat, Bos, Anda salah dengar. Anda pasti salah dengar apa yang saya katakan. Mishir, kamu yakin? Senyum di sudut mulut Duan Ling Tian menjadi lebih menyeramkan. Bos, saya salah. Kesalahan saya. Li Xuan melihat senyum menyeramkan dan menyadari itu tidak mudah untuk menipu Duan Ling Tian. Dia segera menarik wajahnya dan berkata, Kamu ayahku, kamu ayahku baik-baik saja. Hei, siapa yang mau menjadi ayahmu? Duan Ling Tian terdiam. Dia hanya ingin Li Xuan menyerah, dia tidak berharap Li Xuan mengatakan itu. Jika penatua kelima menangkap apa yang kamu katakan, dia pasti akan mematahkan kakimu. Siapa yang tahu Li Xuan tidak peduli bahkan setelah dia mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Itu hanya akan terjadi jika dia bisa memenangkanku dalam pertempuran. Duan Ling Tian sekali lagi tidak bisa berkata-kata. Iya nih. Saat ini, kekuatan Li Xuan sudah melampaui ayahnya, Li Ting, tetua lima Li dari keluarga dari Fresh Breeze Town. Tian kecil. Duan Ling Tian. Pada saat ini, beberapa suara rendah terdengar. Ni Yuan the Divine Might Markis, Emperor of Crimson Sky Kingdom, Xiao Yu, dan Xiao Sun perlahan-lahan terbangun satu per satu. Mereka semua terkejut ketika melihat Duan Ling Tian. Paman Ni, Yang Mulia. Setelah Duan Ling Tian menyapa Ni Yuan dan Kaisar, dia tersenyum dan mengangguk pada Xiao Yu dan Xiao Sun sebagai salam. Dia mengenal Xiao Yu dan Xiao Sun sejak mereka masih kecil. Hanya dengan melihat dan tindakan sederhana sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak perlu menyulitkan hal-hal. Tian kecil, keempatnya tampaknya sangat merepotkan. Bagaimana kamu menyinggung mereka? Tanya Ni Yuan. Nada suaranya tidak menuduh, itu hanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Setelah Ni Yuan berbicara, semua orang selain Feng Tian Wu berbalik untuk melihat Duan Ling Tian. Jelas mereka juga penasaran. Aku masih tidak tahu dari mana mereka berasal, jadi aku tidak yakin bagaimana aku menyinggung mereka, kata Duan Ling Tian dengan jujur. Saat ini, tidak ada seniman bela diri di sepuluh dinasti teratas, termasuk dinasti Darhan, yang bisa bersaing dengannya. Dia memang menyinggung tiga kekuatan terbesar di Gurun Utara, tetapi tidak mungkin mereka akan datang untuknya secara publik. Kecuali mereka ingin memusuhi lima elemen sekte. Lima elemen sekte saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Selain mendapatkan fragment kealamian, sekte mereka juga akan memiliki pusat kekuatan Marsial Monarch. Master Puncak Woodpeak, Qi Yu, masih akan menjadi pusat kekuatan Marsial Monarch diberikan waktu yang cukup bahkan jika dia tidak memiliki fragment kedalaman. Di masa depan, sekte lima elemen akan memiliki dua pusat kekuatan Marsial Monarch. Karena itu, sekte lima elemen saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tingkat ketiga biasa. Lima elemen sekte dapat dianggap sebagai kekuatan kelas dua karena mereka akan mendapatkan kekuatan besar Marsial Monarch. Fakta itu saja sudah cukup untuk mengintimidasi pasukan kelas tiga. Karena itu, pelakunya hanya bisa berasal dari salah satu dari tiga pasukan kelas dua terbesar di Gurun Utara. Mereka mungkin di sini untuk membalas murid-murid mereka jika mereka berasal dari sekte Izumo atau sekte Neter Utara. Jika mereka berasal dari sekte Anika, maka mereka mungkin di sini untuk merebut harta darinya dan membunuhnya. Saat ini, Duan Lingtian masih tidak tahu siapa yang datang untuk berkelahi dengannya di depan umum. Itu sebabnya dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung orang-orang itu. Duan Lingtian, maksudmu, kamu telah menyinggung lebih dari satu kekuatan. Sudut mulut Xiaosun mulai bergerak. Yang lain juga diam, mereka hanya bisa tersenyum pahit setelah pulih dari keterkejutan mereka. Kemudian, mereka mengingat kembali ketika Duan Lingtian masih di Crimson Sky Kingdom, dia selalu merasa tidak puas. Sekarang setelah dia menjelajahi dunia di mana laut tidak terbatas dan langit luas, adalah wajar bahwa dia tidak membatasi sifatnya. Ayo pergi. Duan Lingtian mengubah topik pembicaraan dan memanggil mereka berlima. Bersama dengan Feng Tian Wu, mereka membawa mereka pergi dari penjara bawah tanah. Mereka semua melangkah ke udara dan menuju ke luar istana kekaisaran. Hu! Saat Duan Lingtian melambaikan tangannya, kekuatan besar dan tak terlihat melonjak dan terjalin di sekitar Niyuan dan yang lainnya. Itu menarik mereka keluar dari istana kekaisaran dengan kecepatan kilat. Tak satu pun penjaga di istana kekaisaran melihat mereka. Sangat cepat. Lima orang yang diterbangkan oleh Duan Lingtian dipenuhi dengan kekaguman saat mata mereka melebar. Haha, bos, aku tahu kamu yang terbaik. Li Suan tertawa. Imannya pada Duan Lingtian terlihat jelas. Semua ini hanya dalam beberapa tahun. Duan Lingtian telah tumbuh begitu banyak. Mata kaisar kerajaan langit Crimson menyipit. Shock tertulis di wajahnya. Duan Lingtian, mata Xiaoyu dan Xiaosun bertemu, dan mereka melihat sedikit ketidakberdayaan di mata masing-masing. Sejak awal, sudah sulit bagi mereka untuk bersaing dengan Duan Lingtian. Namun, kekuatan Duan Lingtian yang ditampilkan hari ini membuat mereka sadar bahwa mereka ditakdirkan untuk memandang Duan Lingtian dalam kehidupan ini. Tian kecil, bagus untukmu. Ketika Niyuan melihat kekuatan Duan Lingtian, dia benar-benar bahagia untuknya dari lubuk hatinya. So, sosok yang mirip dengan peri api tertinggal di belakang Duan Lingtian ketika lima orang yang dibawa oleh Duan Lingtian terbang keluar dari istana. Dimanapun mereka lewat, aura yang membakar akan menyebar dan menyapu tanah. Duan Lingtian, kamu akhirnya muncul. Hampir seketika, suara yang keras bergemas seolah-olah dari segala arah. Duan Lingtian dan yang lainnya mendengar suara itu dengan jelas. Li Suan segera mengenali suara itu. Dia mengertakkan gigi karena marah sebelum berkata, Bos, ini orang yang menangkapku di Aurora City. Namun, Duan Lingtian mengabaikannya dan menatap Feng Tianwu segera dengan ekspresi muram. Dia berkata melalui transmisi suara, Tianwu, bawa mereka pergi. Target mereka adalah aku sehingga mereka tidak akan mengejar kalian semua. Kakak Duan, wajah cantik Feng Tianwu berubah sekaligus ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, hatinya tersentak tanpa alasan ketika dia melihat tatapan cepat dan tajam Duan Lingtian. Ini adalah pertama kalinya kakak Duannya berbicara kepadanya seperti itu. Feng Tianwu takut akan kemarahan Duan Lingtian. Itulah sebabnya dia mengepalkan giginya dan tidak ragu-ragu saat dia mengambil Niyuan dan yang lainnya dari tangan Duan Lingtian sehingga dia bisa membawanya pergi dari istana kekaisaran. Huh. Sementara itu, suara angin bersiul bergema ketika dua sosok secara bersamaan muncul di garis pandang Duan Lingtian. Salah satunya memimpin orang lain. Salah satu dari mereka menatap pria parubaya di depannya dan berkata dengan ekspresi mengjilat, Penatuazong, Duan Lingtian ini akan melarikan diri bersama Niyuan dan yang lainnya jika aku tidak memberi tahu Anda. Bab 1035, Serangan Kaisar Beladiri. Orang yang berbicara sebelumnya adalah orang tua berpakaian merah. Menilai dari kata-katanya, jelas dia berusaha untuk menghargai perbuatannya. Hurf. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata pria tua berpakaian merah itu, dia mendengus jijik dan bertanya, Apa? Apakah Anda khawatir bahwa sekte Isumo kami akan merendahkan Anda? Tidak, tentu saja tidak. Pria tua berpakaian merah itu begitu terkejut sehingga dia buru-buru menggelengkan kepalanya ketika keringat dingin langsung muncul di dahinya. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang sekte Isumo sebelumnya, sekte ini harus cukup mengesankan untuk menampung empat pembangkit tenaga listrik di tahap penafsiran void ke atas. Jika pria parubaya, yang juga seorang penatua di Isumo Sek, bisa membaca pikiran orang tua berpakaian merah, dia kemungkinan besar akan mengirim pria itu terbang dengan tamparan karena marah. Tahap penafsiran kosong. Bahkan pembangkit tenaga listrik muda yang luar biasa di Isumo Sekte sudah berada di tahap transformasi void. Hanya tahap penafsiran void belaka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setitik tanah di Isumo Sekte. Isumo Sekte, saat Duan Lintian mendengar kata-kata pria parubaya itu, matanya menyipit saat sedikit kedinginan di matanya. Meskipun dia mengharapkan ini dan sangat yakin bahwa orang-orang yang datang mencari masalah berasal dari salah satu dari tiga kekuatan kelas dua utama, dia tidak bisa tidak dikonsumsi oleh kebencian yang muncul dari lubuk hatinya. Ketika dia membunuh dua orang terkuat dari generasi muda Sekte Isumo saat ini, dia sudah menduga akan menyinggung Sekte Isumo dan siap diburu oleh mereka. Kalau tidak, dia akan menunjukkan belas kasihan ketika dia menghadapi Lei Zhong dan Lei Jun sebelumnya. Jika Isumo Sekte memburunya, dan dia terbunuh karena kekuatannya yang tidak memadai, dia akan dengan tulus mengakui kekalahan. Namun, Isumo Sekte menggunakan Crimson Sky Kingdom untuk mengancamnya. Perilaku semacam ini sangat tercelah. Duan Lintian menatap pria tua berpakaian merah yang berdiri di sebelah sesepuh Sekte Isumo. Itu adalah orang tua Tanah Divine Might Markis. Penatua terhormat dari Istana Kerajaan Crimson Sky Kingdom. Sebelumnya, dia dan Feng Tianwu tidak secara instan mengungkapkan diri mereka di Tanah Divine Might Markis. Sebaliknya, ia bersembunyi di atas aula utama dan bersenang-senang menguping seperti pencuri. Pada saat itu, dia telah mendengar kata-kata pria tua berpakaian merah itu. Ketika pria tua berpakaian merah itu berbicara, tanda-tanda ketakutan bisa terdengar dalam suaranya. Selain itu, ia memiliki sikap bimbang dan tidak menentu. menyukai pria tua berpakaian merah itu. Dia bahkan tidak peduli untuk bersikap sopan kepada pria tua berpakaian merah itu. Bahkan di belakang, dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan. Pria tua berpakaian merah itu tidak layak atas kebaikannya. Dia adalah orang yang akan membungkuk dengan angin. Angin puyuh. Mata Duan Lingtian tiba-tiba berubah dingin. Seolah-olah seluruh orangnya telah berubah menjadi badai ketika dia menyerbu menuju Penatua Zong dari Izumo Sekte dengan kecepatan yang tampak lebih cepat daripada kilat. Hurf. Mantis mencoba menghentikan kereta. Tetua Izumo Sekte Zong mendengus jijik ketika melihat Duan Lingtian menuduhnya. Dengan mengangkat tangannya, dia bersiap untuk bergerak pada Duan Lingtian. Namun, dia menyipitkan matanya ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Radiant Flash Sembilan Naga Duan Lingtian telah berhasil menarik perhatian Penatua Zong Sekte Izumo ketika dia menuduhnya. Pedang semangat kelas kerajaan yang tajam tiba-tiba muncul di tangannya dan dia dengan cepat menunjukkan teknik pedangnya. Dalam sekejap, Sembilan Naga Suci tersapu. Namun, target mereka bukanlah Penatua Izumo Sekte Sekte tetapi orang tua berpakaian merah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sinar pancaran sinar keluar dari mata Sembilan Naga Suci. Sepertinya mereka mendapat bantuan surgawi karena mereka segera meninggalkan 18 lubang berdarah di bagian vital pria tua berpakaian merah itu. Darah menyembur terus-menerus dan meninggalkan jejak darah segar di tanah yang membentuk aliran kecil. Ledakan. Pria tua berpakaian merah itu sudah mati di tanah sebelum Tetua Sekte Izumo Sekte bisa mengetahui apa yang terjadi. Dari awal hingga akhir, lelaki tua berpakaian merah itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatan Duan Lingtian terlalu cepat. Begitu cepat sehingga menakutkan. Duan Lingtian. Kamu, Tetua Izumo Sekte Zong merasa seolah harga dirinya diinjak-injak ketika dia melihat Duan Lingtian membunuh orang tua berpakaian merah itu meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang tua berpakaian merah itu. Dia langsung merasakan perutnya bergejolak karena amarah yang terus naik seolah akan meledak. Pada saat ini, Duan Lingtian yang baru saja membunuh pria tua berpakaian merah itu bertemu dengan tatapan Penatua Zong Sekte Izumo dan dia terus menatapnya tanpa rasa takut. Kedua tatapan mereka yang setajam pedang dan pedang tampaknya menghasilkan percikan saat mereka berselisih satu sama lain. Pertempuran besar sudah hampir pecah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ketika Penatua Sekte Izumo Sekte hendak melakukan tindakan terhadap Duan Lingtian, tiga sosok diam-diam muncul di samping dan di depannya. Dua pria, satu pria tua dan satu pria parubaya berdiri di sebelahnya. Orang terakhir muncul di depannya dan dia mundur dengan hormat. Pria tua yang kokoh itu memiliki mata yang tampak tidak bernyawa dan kusam, tetapi sebenarnya itu menyembunyikan niat membunuh. Jubah di tubuhnya berkibar meskipun tidak ada angin atau sihir. Seolah-olah dia telah bergabung dengan surga dan bumi Divine Might Markis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gurat sosok yang tampaknya muncul entah dari mana muncul di aula utama Real Divine Might Markis. Itu mengejutkan Nirong, Meng Ping, dan Niven yang sedang menunggu di dalam. Ayah, Ibu, putramu yang tidak tahu berterima kasih ini akhirnya kembali. Aku minta maaf karena membuat kalian berdua khawatir tentang aku. Sebuah suara keras bergema dan memecah kesunyian di aula utama. Itu tidak lain adalah Niyuan yang dikirim kembali oleh Feng Tianwu. Dia berlutut di depan Nirong dan Meng Ping, dan tubuhnya gemetar karena emosi yang luar biasa. Awalnya, ia telah mengundurkan diri hingga mati, tetapi siapa yang tahu keadaan yang tidak terduga akan terjadi, Duan Ling Tian telah muncul dan menyelamatkannya. Dia merasa seperti telah berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Seolah-olah dia telah jatuh ke neraka sebelum dia dibawa kembali ke surga lagi. Perbedaan antara dua pengalaman itu hampir membuatnya gila. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali. Wajah Meng Ping dipenuhi sukacita ketika dia melihat Niyuan telah kembali. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana dia berhasil melepaskan diri dari situasi berbahaya yang dia alami. Dia hanya tahu putranya selamat, dan dia tidak lagi harus menderita kesakitan melihat anaknya meninggal sebelum dia. Dibandingkan dengan Meng Ping yang sangat gembira, Nirong Markis tua dari Tanah Divine Might Markis tampak sangat tenang dan tenang. Ketika dia melihat Kaisar Crimson Sky Kingdom yang muncul bersama dengan Niyuan, dia langsung menyapa, yang mulia. Old Markis, jawab Kaisar cepat. Dalam hal senioritas, ia berada di generasi yang sama dengan Niyuan Sang Divine Might Markis. Namun, Markis tua, Nirong adalah ayah Niyuan. Itu berarti dia adalah junior Markis tua. Dalam hal perbuatan berjasa, dia masih anak-anak kecil ketika Markis tua memperluas wilayah Kerajaan Langit Crimson. Ketika ia masih muda, ia memandang Markis tua sebagai idola. Dalam hal bantuan pribadi, itu juga berkat Markis tua bahwa dia berhasil naik ke tahta. Dia sudah lama terbunuh oleh saudara tirinya dari ayah yang sama jika bukan karena bantuan Markis tua. Karena alasan ini, ia berutang hidupnya kepada Markis tua. Justru karena alasan inilah dia tidak berani mengudara meskipun dia sudah menjadi kaisar ketika dia bertemu dengan Markis tua. Bagaimana kamu bisa membebaskan dirimu? Dimana Little Tian, Nirong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, dia menatap gadis berpakaian merah, Feng Tianwu, yang berdiri di samping dengan ekspresi suram. Sebelum yang lain bahkan bisa menjawab, Feng Tianwu yang cemas mengerutkan kening tiba-tiba berkata, karena aku sudah membawamu kembali dengan selamat, aku akan pergi dulu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia berpikir dalam hati, kakak Duan, tolong tunggu saya. Saat pikiran itu melintas di benak Feng Tianwu, dia menghilang tanpa jejak di depan mata semua orang. Di atas langit istana kekaisaran, Duan Lingtian dengan cermat memeriksa pria tua yang kuat itu dari atas ke bawah. Wajahnya sangat serius. Sulit baginya untuk melihat menembus lelaki tua itu. Tiba-tiba, hatinya tersentak ketika dia akhirnya mengingat sesuatu. Kaisar Marsial. Tergabung dengan memori kelahiran kembali Kaisar Beladiri dari dua kehidupannya, dia dengan cepat menemukan jawabannya. Kamu Duan Lingtian. Orang tua yang kokoh menatap Duan Lingtian itu tepatnya adalah Kaisar Beladiri dari Izumo Sekte seperti Duan Lingtian berspekulasi. Dia juga satu-satunya penatua tertinggi di Sekte Izumo dan berbagi ketenaran yang sama dengan Kaisar Beladiri dari Sekte Anika dan Sekte Neter Utara di Gurun Utara. Ketika dia melihat Duan Lingtian, kedalaman tatapannya dipenuhi dengan kebencian yang haus darah dan mendalam. Ya, Duan Lingtian mengangguk ringan. Dia tidak bahagia, marah, rendah hati, atau angkuh. Pada saat ini, dia sudah menebak identitas lelaki tua yang kokoh itu. Hanya ada satu Marsial Emperor di Izumo Sek. Orang tua yang kokoh, Tong San yang lebih tua dari Sekte Izumo, memelototi Duan Lingtian dengan dingin ketika dia bertanya, Jadi kau lah yang membunuh Lei Zhong, murid langsungku. Misalnya kata-kata itu keluar dari mulutnya, gelombang aura yang kuat terpancar dari tubuhnya dan menyelimuti Duan Lingtian tanpa ampun. Seolah-olah berusaha untuk menjatuhkan Duan Lingtian. Sayangnya, aura sama sekali tidak memengaruhi Duan Lingtian meskipun kuat. Saat ini, energi spiritual Duan Lingtian sudah berada di tahap transformasi Void ke-7. Dia memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap aura Kaisar Beladiri. Karena fakta bahwa ia telah bergabung dengan memori Kaisar Beladiri kelahiran kembali, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Kaisar Marsial. Itulah sebabnya dia tidak sedikitpun takut dengan aura Kaisar Beladiri. Iya nih. Duan Lingtian tidak menghindari pertanyaan itu. Sebagai gantinya, dia mengakuinya dengan tenang dengan nada yang tidak terlalu sombong atau tidak sopan. Tiga orang lainnya dari Izumo Sekte merasa kedinginan berlari duri mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian mengaku membunuh Lei Zhong di depan sesepuh tertinggi mereka tanpa ragu-ragu. Duan Lingtian ini dikutuk. Pemimpin tertinggi kemungkinan besar gatal untuk bergerak sekarang. Tiga orang dari Izumo Sekte merasa bahwa Duan Lingtian akan bertemu pembuatnya ketika Tong San, sesepuh tertinggi Izumo Sekte, akhirnya tersadar dan mulai bergerak. Jubah di tubuhnya segera berkibar saat dia menatap tajam Duan Lingtian dengan mata dinginnya. Matanya begitu gelap sehingga tidak ada yang bisa melihat apakah ada tanda-tanda sukacita atau kemarahan di dalamnya. Itu mirip dengan mata orang yang sudah mati daripada seseorang yang masih hidup. Bagaimanapun, Duan Lingtian akan berubah menjadi orang mati segera menurut pendapatnya. Ledakan. Energi asal di tubuh Tong San meroket. Itu berubah menjadi sepenuhnya. Energi surga dan bumi berputar di atas langit dan dengan cepat berkumpul ke fenomena langit dan bumi. Sebanyak 2000 siluet muncul seolah-olah itu adalah bukti betapa mengerikan energi asal melonjak dari tubuh Tong San. Hanya energi asalnya saja yang setara dengan kekuatan 2000 naga bertanduk kuno. Ini tahap Kaisar Marsial tingkat pertama. Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Bab 1036, siapa yang akan membunuh siapa? Meskipun dia sudah lama menyadari bahwa lelaki tua kokoh yang berdiri di depannya adalah seorang Raja Beladiri. Duan Lingtian masih tidak bisa tidak kaget ketika lelaki tua itu mendemonstrasikan energi asal panggung Marsial Monarknya. Duan Lingtian, kamu dikutuk sejak kamu membunuh Lei Zhong. Aku akan mengirimmu ke dunia lain, dan kamu bisa menjadi budak Lei Zhong di sana. Suara gemuruh Tong San memenuhi seluruh istana Crimson Sky Kingdom dan mengejutkan semua orang. Komandan C. Duan kembali. Orang-orang di istana terkejut, dan mereka tidak bisa membantu tetapi keluar berkeringat dingin karena mereka merasa cemas atas nama Duan Lingtian. Ada banyak di antara mereka yang belum pernah bertemu Duan Lingtian sebelumnya. Namun, dalam beberapa tahun ini, Duan Lingtian telah naik setinggi matahari dan menjadi perwakilan dari Kerajaan Langit Crimson. Akibatnya, ia menjadi idola nasional di Crimson Sky Kingdom. Orang-orang dari Kerajaan Langit Merah hanya perlu mengatakan, Duan Lingtian berasal dari Kerajaan Langit Merah kami, ketika mereka bertemu orang-orang dari Kerajaan Kerajaan Hutan Azure atau Kerajaan Kegelapan untuk mendapatkan rasa iri dan kebencian. Mereka tidak bisa menahan rasa sombong setiap kali itu terjadi. Duan Lingtian tanpa disadari telah menjadi pilar spiritual bagi kebanyakan orang di Crimson Sky Kingdom. Karena alasan ini, banyak orang khawatir tentang dia ketika mereka melihatnya menghadapi krisis seperti itu. Hah! Duan Lingtian mengerutkan kening. Itu karena dia melihat nyala putih susu di tubuh Tong San telah berubah menjadi nyala merah tua begitu kata-katanya meninggalkan mulutnya. Nyala api yang kuat dan intens membumbung tinggi. Seolah-olah Tong San telah berubah menjadi binatang raksasa yang berapi-api. Tua pada binatang raksasa itu berkibar saat membuka mulutnya yang berdarah. Tampaknya siap untuk menyerang. Suara mendesing. Energi surga dan bumi berputar di atas kepala Tong San. Dua ribu siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di sebelah dua ribu siluet naga bertanduk kuno yang dimobilisasi oleh energi asal tingkat Marsial Monarch Stage pertama. Tingkat pertama kaisar tahap kebakaran api. Empat ribu siluet naga bertanduk kuno muncul di atas Tong San dan menggeliat ketika mereka turun secara sombong, memancarkan aura penindasan. Namun, itu bukan akhir. Segera setelah itu, kilatan petir muncul di sekitar nyala api sombong di tubuh Tong San. Embusan dari sabar chi yang dipadatkan mengikuti erat seperti bayangan dan terintegrasi secara harmonis dengan nyala api. Dua ribu siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di sebelah empat ribu siluet naga bertanduk kuno. Dua ribu siluet naga bertanduk kuno membuat penampilan mereka secara terpisah. Seribu siluet muncul terlebih dahulu sebelum seribu lainnya muncul. Konsep guntur maju tingkat ke sembilan. Konsep sabar kemajuan tingkat sembilan. Duan Lingtian mengangkat alisnya ketika dia melihat enam ribu siluet naga bertanduk kuno di atas kepala Tong San. Dia tidak terlalu terkejut dengan pemandangan itu. Lagi pula, jika pembangkit tenaga listrik di puncak void hanya memahami dua jenis konsep transformasi void tingkat ke sembilan, akan sulit baginya untuk memahami kaisar stage profundity yang biasanya dimiliki oleh seorang marsial monark. Tentu saja, ada pengecualian juga. Misalnya, pembangkit tenaga listrik di puncak void yang secara bersamaan memahami dua konsep transformasi void tingkat ke sembilan seperti api dan air seperti kiyu, penguasa puncak kayu puncak dari lima elemen sekte. Air dan api adalah elemen yang saling bertentangan dan sangat tahan satu sama lain. Karena perlawanan, konsep akan dengan mudah mengatasi proses kenaikan yang merugikan dan menjadi kaisar panggung. Pada saat itu, basis kultivasi seseorang akan dapat menembus ke tahap marsial monark juga. Seorang seniman bela diri yang telah mencapai puncak void seperti kiyu ditakdirkan untuk menerobos ke tahap marsial monark. Hanya masalah waktu saja. Begitu waktu tiba, semuanya akan membuahkan hasil. Tong San adalah pembangkit tenaga listrik di puncak void yang tampaknya telah memahami tiga konsep transformasi void tingkat ke sembilan. Karena tekanan dari dua konsep lainnya, konsep api telah menyelesaikan transformasi pertama dan menjadi tingkat kebakaran tahap kaisar tingkat pertama. Kekuatan 6.000 naga bertanduk kuno yang ditampilkan Tong San adalah kekuatan yang dimilikinya tanpa menggunakan senjata roh apapun. Begitu dia menggunakan senjata rohnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Seorang raja bela diri seperti Tong San mungkin tidak memiliki senjata roh kelas satu karena ia berasal dari pasukan kelas tiga di negeri asing, tetapi ia mungkin memiliki senjata roh tingkat dua. Senjata roh kelas dua biasanya akan memberikan peningkatan kekuatan 77 persen atau 78 persen. Energi asal Tong San yang memiliki kekuatan 2.000 naga bertanduk kuno akan memiliki setidaknya 1.500 naga bertanduk kuno tambahan setelah dorongan. Dengan kata lain, Tong San akan memiliki kekuatan lebih dari 7.500 naga bertanduk kuno jika dia menggunakan senjata roh kelas dua. Kekuatan 7.500 naga bertanduk kuno Bahkan Duan Lingtian yang telah memahami konsep pedang tingkat lanjut, berkat kata, pedang, yang ditinggalkan pedang Feng King yang di benua awan, hanya memiliki kekuatan yang setara dengan 3.500 naga bertanduk kuno bahkan setelah ia melepaskannya kekuatan penuh dengan bantuan pedang semangat Royal Great Quasya. Basis budidaya di tahap transformasi Void tingkat ke-6 memiliki kekuatan lebih dari 800 naga bertanduk kuno. Peningkatan kuasa Royal Great Spirit Sword memberikan 800 siluet naga bertanduk kuno lainnya. Konsep First Level Advanced Thunder setara dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Konsep tingkat lanjut angin tingkat ketiga dan konsep tingkat tinggi api tingkat ketiga masing-masing memiliki kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Dengan konsep angin yang memicu konsep api, konsep api akan memiliki tambahan 200 naga bertanduk kuno. Akan ada 1000 naga bertanduk kuno setelah semuanya ditambahkan. Konsep bumi tingkat menengah ke-9 memiliki kekuatan 100 naga bertanduk kuno. Konsep Fans Level Advanced Sword memiliki kekuatan 600 naga bertanduk kuno. Secara total, kekuatan penuh Duan Lingtian akan berjumlah 3500 naga bertanduk kuno. Namun, tidak sepenuhnya akurat untuk mengatakan bahwa jumlah adalah kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, konsep bumi dapat berkomunikasi dengan bumi dan meminjam energi bumi. Berdasarkan konsep bumi yang Duan Lingtian pahami, energi bumi yang bisa dipinjamnya dengan berkomunikasi dengan bumi akan memberinya tambahan 50 naga bertanduk kuno. Namun, Duan Lingtian saat ini melayang di langit sehingga tidak ada cara baginya untuk meminjam energi bumi. Tidak ada orang waras yang akan bertempur santai dengan seorang seniman bela diri yang telah memahami konsep bumi di tanah kecuali jika itu berada di tempat yang mirip dengan lingkungan di harta rahasia Kaisar Bela Diri yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri King Feng. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Tong San mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dia memiliki 6000 siluet naga bertanduk kuno di atasnya saat dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin. Apakah ada gunanya takut mati? Duan Lingtian merespons. Kamu memiliki bola yang sangat besar. Aku berubah pikiran. Aku masih akan membunuhmu. Namun, aku akan melumpuhkan dantianmu terlebih dahulu dan membuatmu menyaksikan saat aku mengulitimu hidup-hidup. Aku ingin kamu menyaksikan kakimu dan lengan berubah menjadi tulang setelah dilucuti daging dan kehabisan darah. Jika Anda pingsan, saya akan membangunkan Anda sehingga Anda dapat menyaksikan saat Anda mati karena eksanguinisian, desis Tong San. Dia mencibir saat matanya bersinar dingin. Tiga tetua Izumo Sekte berdiri di belakangnya segera menggigil tanpa sadar saat kata-kata meninggalkan mulut Tong San. Mereka bisa merasakan menggigil di punggung mereka hanya dengan membayangkan pemandangan yang digambarkan oleh pemimpin tertinggi. Tidak perlu menyebutkan orang yang harus mengalaminya. Mata yang mereka gunakan untuk melihat Duan Lingtian memiliki sedikit belas kasihan di dalamnya. Sepertinya pemimpin tertinggi benar-benar marah. Aku tidak menyangka Penatua Agung memiliki sisi berdarah dan buas seperti itu baginya. Aku sama sekali tidak tahu dia memiliki sisi ini baginya. Tiga tetua Izumo Sekte berbicara satu sama lain secara diam-diam melalui transmisi suara mereka. Ketakutan sejati bisa terdengar dalam suara mereka. Adapun Duan Lingtian dia tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Tong San. Melumpuhkan dantiannya dan membuatnya menonton saat Tong San mengulitinya hidup-hidup. Jadi, apa kamu takut sekarang? Merasa menyesal Tong San mencibir ketika dia melihat perubahan di wajah Duan Lingtian. Kamu seharusnya mengharapkan saat ini datang saat kamu membunuh murid langsungku, Lei Zhong. Takut, menyesal. Contohnya Duan Lingtian mendengar kata-kata Tong San, dia segera sadar kembali. Wajahnya berubah tenang saat dia menatap Tong San dengan dingin. Kakek, apakah kamu keluar dari pikiranmu? Sebelum aku membunuh Lei Zhong, aku sudah tahu dia dari Sekte Izumomu. Aku juga tahu dia adalah murid langsung dari Marsial Monarch. Duan Lingtian berkata dengan tergesa-gesa, jika saya takut, apakah Anda pikir saya akan membunuhnya pada saat itu? Idiot! Ketika Duan Lingtian mencapai akhir dari hukumannya, Tong San dan ketiga tetua terkejut ketika dia meludahkan kata terakhir dan memandang Tong San dengan jijik. B. Duan Lingtian ini baru saja menyebut penatua tertinggi sebagai idiot. D. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Salah satu tetua Izumo Sekte bertanya dengan ragu-ragu melalui transmisi suara saat dia melihat kedua temannya. Ya, kamu mendengarnya dengan benar, sesepu Izumo Sek lainnya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia bisa merasakan menggigil di punggungnya. Jangan bilang Duan Lingtian merasa bahwa kematiannya tidak cukup cepat. Mungkin dia benar-benar takut bahwa dia tidak akan mati cukup cepat. Lagipula, jika pemimpin tertinggi benar-benar melakukan apa yang dia jelaskan sebelumnya, Duan Lingtian akan dikuliti hidup-hidup. Pada saat itu, dia akan sangat sengsara sehingga dia mungkin akan memohon kematian karena dia tidak lagi memiliki basis kultifasi. Tetua Izumo Sekte terakhir menyuarakan pendapatnya. Dua lainnya mengangguk. Mereka menemukan penjelasannya masuk akal. Hurf Tong San, yang awalnya marah oleh Duan Lingtian ke titik ia ingin membunuhnya langsung, mendengus untuk melampiaskan emosinya yang memburuk. Duan Lingtian, apakah kamu pikir aku akan menyukai kata-katamu? Semakin kamu ingin mati lebih cepat, semakin lambat aku akan membiarkanmu mati. Mata Tong San berkilau dingin saat dia menatap Duan Lingtian. Hari ini, tidak peduli bagaimana kamu membuatku marah, saya tidak akan mengubah niat asli saya sama sekali. Saya akan melumpuhkan basis kultifasi Anda dan membuat Anda menonton saat saya menguliti Anda hidup-hidup. Duan Lingtian terdiam setelah mendengar kata-kata Tong San. Tong San, tidakkah kamu pikir kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir alasan aku memanggilmu idiot adalah untuk membuatmu marah sehingga kamu akan membunuhku dengan cepat? Duan Lingtian mencibir, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melirik ketiga tetua Izumo Sekte yang juga menatapnya sebelum akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali ke Tong San. Aku ingin melihat di antara kita berdua, siapa yang akan melakukan pembunuhan. Bab 1037, Kematian Tong San. Siapa yang akan melakukan pembunuhan? Tong San awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia kemudian memandang Duan Lingtian dengan jijik saat dia mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu layak mengucapkan kata-kata itu di hadapanku. Menurut pendapat Tong San, di seluruh gurun utara, hanya dua kakek dari Sekte Neter Utara dan Sekte Anika yang cukup layak untuk berbicara dengannya seperti itu. Keduanya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya. Namun, Duan Lingtian berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia harus mengakui bahwa bakat dan kekuatan bawaan Duan Lingtian memang luar biasa. Jika Duan Lingtian menjalani kehidupan yang baik di masa depan, bukan tidak mungkin basis kultifasinya untuk menembus ke tahap Marsial Monarch dan menjadi pusat kekuatan Marsial Monarch seperti Tong San sendiri. Namun, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk melawannya sekarang. Yang satu seperti bumi sementara yang lain seperti surga. Mustahil baginya untuk mengatasi celah ini. Hahaha, tiga tetua Izumo Sekte berdiri di belakangnya meledak tertawa begitu kata-kata Tong San meninggalkan mulutnya. Seolah-olah mereka telah mendengar salah satu lelucon terbesar di dunia. Apakah Duan Lingtian mengatakan dia akan membunuh pemimpin tertinggi? Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, itu tersirat dalam kata-katanya. Sungguh bercanda, dia bahkan belum berusia tiga puluhan. Bahkan jika basis kultifasi dan bakat bawaannya mengesankan, tidak ada keraguan itu adalah mimpi bodoh untuk berpikir dia bisa melawan pemimpin tertinggi. Tiga tetua Izumo Sekte mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi. Mereka mengejek Duan Lingtian tanpa henti. Mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan dapat membunuh sesepuh tertinggi Izumo Sekte mereka bahkan dalam kematian mereka. Bagaimanapun, dia adalah sesepuh tertinggi dari Izumo Sekte. Dia adalah seseorang di Marsial Monarch Stage. Seorang pria muda yang baru berumur tiga puluh tahun ingin membunuh Raja Beladiri. Siapa yang akan percaya kata-kata seperti itu jika berita itu menyebar? Kamu akan segera mencari tahu apakah aku layak atau tidak. Oh, tunggu. Kurasa kamu tidak akan pernah tahu sepanjang hidupmu. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah bahkan ketika Tong San dan ketiga Izumo Tetua Sekte mengejeknya. Pandangannya dengan tenang tertuju pada Tong San. Seringai terlihat bermain di sudut mulutnya ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan dantianmu terlebih dahulu sebelum aku menghancurkan basis kultifasimu. Aku ingin melihat apakah kamu masih akan seyakin ini setelah kamu kehilangan basis kultifasi kamu. Niat membunuh bersinar berbahaya di mata Tong San sebagai dia mulai kehilangan kendali emosinya. Dia menyerbu ke arah Duan Lingtian dalam sekejap ketika Di langit, 6.000 siluet naga bertanduk kuno menyapu dengan dominan dengan gigi dan cakar memamerkan saat mereka menerjang ke arah Duan Lingtian ketika Tong San menyerbu ke depan. Bam! Dalam hitungan detik, Tong San tiba dekat dengan Duan Lingtian. Dia mendorong satu telapak tangan ke depan dan menyebabkan aliran udara beriak dan menyebar. Sepertinya telapak tangan itu diberkati dengan bantuan surgawi saat menuju ke arah dantian Duan Lingtian untuk segera menghancurkan basis budidayanya. Muncul, sebuah teriakan bergema di udara dan menghancurkan keheningan saat telapak tangan Tong San akan mengenai targetnya. Kakak Duan, sosok yang mirip dengan peri api muncul di langit di atas istana kekaisaran. Itu tidak lain adalah Feng Tian Wu yang datang dari Tanah Divine Might Markis. Begitu dia kembali, dia melihat Tong San muncul dekat dengan Duan Lingtian. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Tong San, dia merasa bahwa kakaknya, Duan sedang dalam kesulitan saat dia melihat Tong San muncul di dekatnya. Untuk sesaat, ekspresi panik muncul di wajahnya yang lembut. Yang di wajahnya menghilang di detik berikutnya ketika dia melihat kakaknya, Duan, menembakkan jimat dari tangannya. Feng Tian Wu tampaknya ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia telah menyaksikan bagaimana kakaknya Duan membunuh Zhao Ming yang sekuat marsial monark dengan jimat itu hanya dalam satu pukulan. Karena alasan ini, dia segera menghela nafas lega ketika dia melihat jimat menembak keluar dari tangan Duan Lingtian. Muncul, segera setelah itu, teriakan Duan Lingtian memasuki telinganya. Dia tidak perlu mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hasilnya persis seperti yang dia harapkan. Setelah Duan Lingtian meneriakkan, muncul, jimat yang melesat keluar dari tangannya berubah menjadi bubuk dan menutupi seluruh langit saat terbang dalam angin sebelum menghilang di depan mata semua orang. Hampir pada saat yang sama, Tong San yang menyerbu ke arah Duan Lingtian dengan marah mulai melambat saat ia melanjutkan lintasannya. Duan Lingtian dengan mudah menghindari Tong San yang sedang membungkuk padanya dengan mengancam. Sementara itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Duan Lingtian bergerak untuk menghindari serangan itu, Tong San terus bergegas maju tanpa memperlambat gerakannya. Kepalanya terkulai ketika darah menyembur dari titik di antara alisnya. Pada saat yang sama, energi asal Tong San telah bergabung dengan satu kedalaman dan dua konsep juga benar-benar menghilang ke udara. Orang-orang yang hadir bisa dengan jelas melihat lubang berdarah di antara alis Tong San saat tubuhnya jatuh. Lubang berdarah di antara alisnya membentang sampai ke belakang kepalanya. Kedua belah pihak mengeluarkan darah. Namun, darah berhenti mengalir keluar dalam hitungan detik. Suara mendesing. Tubuh Tong San turun dengan cepat. Segera setelah itu, jatuh di tanah istana kekaisaran dengan tabrakan keras. Tubuhnya berantakan dan berantakan. Tidak ada cara lain baginya untuk mati bahkan lebih mengerikan dari ini. Untuk sementara waktu, seluruh tempat itu sunyi senyap. T. Pemimpin tertinggi adalah D. Mati. A. Aku tidak bermimpi R. Kan. Duan Lingtian K. membunuh pemimpin tertinggi. B. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tiga tetua Izumo Sekte bertukar pandang satu sama lain dan melihat kepanikan di mata masing-masing saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Penatua tertinggi adalah Raja Beladiri yang berarti bahwa ia juga orang terkuat di Sekte Izumo. Kekuatan seperti itu terbunuh hanya dalam sekejap mata. Pada saat ketika tiga tetua Izumo Sekte gemetar ketakutan, Duan Lingtian terbang seperti seberkas petir ungu. Hanya dalam sekejap, dia tiba di sebelah tubuh Tong San dan mengangkat tangan untuk mengambil cincin tata ruangnya. Tong San masih seorang Raja Beladiri setelah semua. Dia harus memiliki banyak hal berharga di cincin tata ruangnya setiap saat. Melarikan diri Ketika Duan Lingtian melepas cincin tata ruang Tong San, tiga sesepu Izumo Sekte kembali sadar. Setelah mereka buru-buru bertukar pandang diam-diam, mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Benar-benar lelucon. Seseorang sekuat penatua tertinggi mereka di Marsial Monarch Stage sudah terbunuh oleh Duan Lingtian. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, mereka tahu kematian akan menjadi satu-satunya hasil jika mereka tetap bertahan. Demi bertahan hidup, mereka dengan tegas meninggalkan penatua tertinggi yang merupakan tokoh paling mulia di Izumo Sekte. Mereka meninggalkan tubuh berdarah dan tertatuk tertinggi untuk rebusan jus sendiri. Kaka Duan, sebuah suara yang familiar memasuki telinganya ketika dia melihat punggung tiga sesepu Izumo Sekte yang mundur. Duan Lingtian bisa menebak suara siapa itu tanpa perlu berpikir. Tian Wu, Duan Lingtian bangkit di udara dan tiba di sebelah Feng Tian Wu hanya dalam sekejap mata. Dengan wajah penuh pertanyaan, dia bertanya, di mana Paman Ni dan yang lainnya. Aku sudah mengirim mereka kembali ke tanah di Fine Might Markis, jawab Feng Tian Wu. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah di mana tiga tetua Izumo Sekte telah pergi dan diam-diam menghela nafas lega. Dia telah menggunakan jimat terakhirnya yang menyelamatkan jiwa, ayahnya yang kikir meninggalkannya untuk membunuh Tong San, satu-satunya Marsial Monarch di Izumo Sekte. Jika tiga tetua Izumo Sekte lainnya bertekad untuk membalas kematian Tong San, tidak ada keraguan dia akan mati. Meskipun kekuatannya cukup kuat sekarang, dia tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan ketiga tetua Izumo Sekte. Fakta bahwa mereka dapat tinggal di sisi Tong San berarti bahwa mereka mungkin telah mencapai puncak void. Jarang sekali bulu Phoenix untuk pasukan kelas tiga memiliki pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak void. Namun, itu adalah hal biasa bagi pasukan kelas dua. Pasukan kelas dua dinilai sebagai kelas dua karena mereka memiliki Marsial Monarch di pasukan mereka. Itu sama saja sebaliknya. Bahkan jika kekuatan kelas dua memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di puncak void, itu tidak akan dianggap sebagai kekuatan kelas dua tanpa raja bela diri di sana. Itu akan dianggap sebagai kekuatan tingkat ketiga yang sedikit lebih kuat paling banyak. Itu adalah masa depan menunggu Sekte Izumo. Tong San satu-satunya Marsial Monarch di Izumo Sek telah meninggal. Sekte Izumo ditakdirkan untuk menurun kecuali Marsial Monarch lain muncul di Sekte Izumo untuk melanjutkan kejayaannya. Sepertinya kali ini aku membuat taruhan yang tepat, Gumam Duan Lingtian dan tersenyum masam ketika mengingat kembali peristiwa itu sebelumnya. Pendengaran Feng Tian Wu Bai, Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menekan rasa penasarannya sehingga dia bertanya, Kakak Duan, taruhan apa yang sedang kamu bicarakan? Jimat yang saya gunakan untuk membunuh Tong San sebelumnya. Tian Wu, apakah Anda tahu itu jimat terakhir yang saya miliki? Duan Lingtian menghela nafas ketika dia mencapai bagian dari kalimatnya. Dia tidak menyimpan banyak rahasia dari Feng Tian Wu. Apa? Feng Tian Wu terkejut ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kakak Duan, kamu-kamu, apakah kamu sengaja menakuti tiga sesepuh Isumo Sekte? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak menyangkalnya. Sejak awal, ketika dia bergegas kembali dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, dia berpikir tentang menggunakan tablet Devil Cell mungkin. Namun, dia tidak percaya diri. Selain itu, dia ingin menggunakan Devil Cell tablet melawan kelompok-kelompok kekuatan kelompok di puncak void. Dia tidak berencana untuk menggunakannya melawan Marsial Monarch tertentu dari salah satu dari tiga pasukan kelas dua yang hebat. Dia hanya memiliki satu jimat yang tersisa. Hari ini, ia awalnya berniat mengabdikan dirinya menggunakan tablet Devil Cell untuk membunuh tiga tetua Sekte Izumo yang tersisa setelah ia membunuh Tong San dengan jimat. Namun, bola lampu muncul di benaknya, dan metode yang dia gunakan sebelumnya muncul di benaknya. Dia mengatur atmosfer dan membunuh Tong San menggunakan jimat pada waktu yang paling tepat. Pada saat itu, tiga tetua Izumo Sekte yang tersisa pasti akan takut mati olehnya dan melarikan diri. Duan Lingtian, aku yakin kamu sudah terbiasa dengan pepatah ini, Oriole bersembunyi di belakang saat belalang menguntit jangkrik, kan? Sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba terdengar di langit. Bab 1038, digusur. Suara yang muncul entah dari mana menyebabkan ekspresi Duan Lingtian berubah. Bahkan wajah cantik Feng Tianwu yang bisa membuju semua pria berangsur-angsur berubah. Suara itu terdengar sangat akrab. Siapa itu? Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat ke langit tempat suara itu berasal. Dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengar suara itu sebelumnya. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat tiga siluet muncul dari udara tipis. Salah satu dari dua pria di belakang menarik perhatiannya. Zuo Yue. Pada saat ini, pemuda dikejauhan sepertinya satu-satunya orang yang tersisa di mata Duan Lingtian. Pria muda itu telah melarikan diri darinya sebelumnya. Dia adalah pria muda paling kuat di Anika Sek, Zuo Yue. Dia masih ingat saat ketika mereka memasuki tingkat keempat istana King Feng yang ditinggalkan Kaisar Beladiri King Feng setelah memasuki Harta Rahasia Kaisar Beladiri. Dia, Zuo Yue, dan pemuda yang paling kuat di Sekteneter Utara. Su Qing telah lulus tes dan memasuki zona pusat tingkat keempat. Zuo Yue dan Su Qing telah bekerja sama dalam upaya untuk membunuhnya. Ketika dia berada di ambang kematian, dia tidak sengaja mengaktifkan formasi prasasti pada tingkat keempat. Untungnya, dia selamat setelah berhasil mengalihkan perhatian keduanya. Setelah itu, dia menghonsumsi buah roh yang merupakan hadiah karena lulus ujian pada tingkat keempat tanpa Zuo Yue dan Su Qing memperhatikan dan mencapai terobosan besar di basis kultifasinya. Setelah terobosan di basis budidayanya, ia membunuh Su Qing yang telah berusaha membunuhnya karena menghonsumsi buah roh dalam satu pukulan. Ketika dia hendak membunuh Zuo Yue, energi originnya menyebabkan cedera besar di tubuhnya karena terobosan dan menghentikannya dari mengejar Zuo Yue. Zuo Yue yang seharusnya mati di tangannya berhasil melarikan diri dan hidup karenanya. Duan Lingtian tahu Zuo Yue akan membawa malapetaka setelah dia melarikan diri. Itu karena dia tahu Zuo Yue akan menyebarkan berita Duan Lingtian membunuh Su Qing dan berita dia memasuki tingkat kelima istana Qing Feng dan mendapatkan fragmen kealamian dalam tubuh Kaisar Bela diri Qing Feng. Dia akhirnya di sini. Duan Lingtian tahu apapun yang akan terjadi akan dimulai ketika dia melihat orang itu berdiri di belakang seorang lelaki tua misterius. Aku khawatir kemampuan orang tua ini tidak kalah dengan Tong San. Tong San adalah orang yang baru saja dia bunuh dengan jimat terakhir yang ditinggalkan ayahnya. Dia adalah satu-satunya pusat kekuatan Marsial Monarch di Izumo Sek. Dia harus menjadi pusat kekuatan Marsial Monarch di Anika Sek. Dia pasti Master Zuoyue. Duan Lingtian mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, tetapi dia tidak bisa menahan gelombang ketakutan yang muncul dari dalam. Dia berhasil tetap tenang ketika menghadapi Tong San karena dia punya rencana. Sangat mudah untuk membunuh Tong San dengan jimat yang ditinggalkan ayahnya, tetapi sulit untuk menciptakan suasana untuk mengusir ketiga sesepuh Anika Sekte. Setelah Duan Lingtian datang dengan sebuah rencana, dia yakin ketika dia menghadapi Tong San, Pusat Kekuatan Marsial Monarch. Itulah satu-satunya alasan dia berhasil tetap tenang di depan Tong San bahkan setelah menemukan identitasnya. Namun, itu cerita yang berbeda sekarang. Saya khawatir mereka tidak mendengar apa yang saya katakan kepada Tian Wu sebelumnya. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri ketika dia mengingat percakapannya dengan Feng Tian Wu. Duan Lingtian mendengar suara Zuoyue tepat setelah dia memberitahu Feng Tian Wu bahwa dia menggunakan jimat terakhir untuk membunuh Tong San. Jelas Zuoyue telah mendengar percakapan itu bahwa dia tidak mau bersembunyi dengan Feng Tian Wu. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia menyadari itu. Wajar jika dia tidak takut pada Marsial Monarch ketika dia memiliki jimat di tangannya. Namun, masalahnya adalah dia telah menggunakan semua jimat yang dia miliki. Tanpa bantuan jimat, satu-satunya hal yang bisa diandalkan saat melawan kekuatan Marsial Monarch adalah kemampuannya sendiri. Kemampuannya saat ini bisa dianggap baik karena kekuatannya setara dengan 3500 naga bertanduk kuno dengan bantuan pedang roh kelas Kerajaan Kuaso, tapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan Marsial Monarch yang bisa melepaskan kekuatan 6000 hingga 7000 naga bertanduk kuno. Yang lebih tua, ini Duan Lingtian. Dia yang membunuh Lei Zhong dan Su Qing, kata Zhuoyue dengan hormat kepada pria tua yang berdiri di depannya. Ekspresi pria tua berpakaian putih itu dingin, dan matanya tanpa emosi. Matanya berbinar ketika mendengar apa yang dikatakan Zhuoyue. Kamu Duan Lingtian, pria yang beruntung yang mendapatkan tiga fragment keabadian dari tubuh Kaisar Beladiri di Harta Rahasia Kaisar Beladiri. Orang tua itu bertanya perlahan saat dia menatap Duan Lingtian dengan tenang. Ya, saya Duan Lingtian. Tampaknya sedikit sewenang-wenang bahwa Anda akan mengemukakan masalah saya mendapatkan tiga fragment keabadian dari tubuh Kaisar Beladiri di Harta Rahasia Kaisar Beladiri, jawab Duan Lingtian sambil menatap tanpa takut ke mata orang tua itu. Duan Lingtian, berhentilah berpura-pura. Zhuoyue berkata dengan mengejek sebelum orang tua itu bisa menjawab. Hanya kamu, aku, dan Su Qing berhasil melewati Bumpirot sebelum tiba di tingkat keempat Istana King Feng. Aku bergerak setelah kamu membunuh Su Qing. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa di tingkat keempat Istana King Feng dan memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat kelima. Siapa yang bisa mendapatkan tiga fragment keabadian dari tubuh Kaisar Beladiri jika bukan kamu? Zhuoyue tersenyum. Dia bergerak. Ekspresi Duan Lingtian menjadi sedikit aneh setelah dia mendengar kata-kata Zhuoyue. Dia ingat dengan jelas bahwa Zhuoyue takut dia akan dibunuh dan telah melarikan diri tepat di depan matanya. Sekarang Zhuoyue mengatakan dia bergerak terlebih dahulu. Zhuoyue, aku tahu kamu cemburu karena kemampuanku lebih tinggi daripada milikmu setelah kamu melihatku membunuh Lei Zhong. Selain itu, kamu bahkan mencoba untuk mengambil fragment kealamian yang aku peroleh di cincin luar harta karun rahasia Marsial Emperor, Duan Lingtian berkata sambil menatap Zhuoyue dengan tenang. Namun, Anda mengarang fakta dan memfitnah saya karena keinginan egois Anda sendiri. Bukankah itu terlalu banyak? Kamu, kamu mengatakan bahwa aku memfitnah kamu. Zhuoyue menjadi pucat karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dia tidak bisa tetap tenang. Bukan begitu. Ketika Duan Lingtian melihat ekspresi Zhuoyue berubah semakin buruk, dia tidak berencana untuk membiarkannya pergi dan melanjutkan untuk berkata sambil tersenyum, apakah Anda melihat saya di tingkat kelima istana King Feng dengan mata Anda sendiri? Apakah Anda melihat saya mendapatkan tiga fragment keabadian di tubuh Kaisar Marsial King Feng dengan mata Anda sendiri? Duan Lingtian bertanya lagi dan lagi. Tidak tahu harus berkata apa dalam menanggapi semua pertanyaan. Apa? Kamu tidak punya alasan lagi. Ketika Duan Lingtian melihat Zhuoyue menganget tanpa kata-kata, dia terus berkata dengan sarkastik, Zhuoyue, saya harus mengatakan Anda cukup mampu. Bukan saja kamu memfitnahku, tetapi kamu juga menggunakan tuanmu sendiri, Marsial Monarch of Anikasek, sebagai alatmu untuk memuaskan permusuhanmu terhadapku. Setiap kata yang dikatakan Duan Lingtian mengenai kepala, itu menyebabkan ekspresi Zhuoyue berubah jelek dari amarah. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, pria tua dan pria parubaya di sebelah Zhuoyue secara naluriah menatapnya dari sudut mata mereka. Tuan, jangan dengarkan omong kosong Duan Lingtian. Ekspresi Zhuoyue berubah drastis ketika dia melihat tuannya menatapnya. Dia dengan cepat berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Menilai dari situasinya pada saat itu, dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk sampai ke tingkat kelima untuk mencari tubuh tiga kaisar Marsial King Feng untuk tiga fragment keabadian. Zhuoyue benar-benar takut tuannya akan mempercayai kata-kata Duan Lingtian dan salah paham. Jadi, apa yang kamu katakan adalah semua yang kamu katakan adalah spekulasi murni di pihakmu. Duan Lingtian tersenyum dingin. Zhuoyue tidak lagi takut ketika melihat tuannya mengangguk padanya untuk menunjukkan kepercayaannya. Dia menatap Duan Lingtian tanpa rasa takut ketika dia berkata dengan suara yang dalam, saya akui bagian terakhir adalah spekulasi pribadi saya. Namun, tidak ada cara Anda dapat menyangkal Anda adalah satu-satunya yang tersisa di tingkat keempat istana King Feng setelah Anda Apa aku menyangkal itu? Duan Lingtian berkata dengan tenang. Selain itu, bukankah kamu pikir kamu terlalu mengecilkannya dengan mengatakan kamu pergi? Apakah kamu yakin kamu menyerah kesempatan untuk menjelajahi tingkat kelima istana King Feng dan pergi dengan sukarela? Zhuoyue berbalik lebih pucat. Duan Lingtian tidak berencana untuk membiarkannya pergi sama sekali. Sebagai gantinya, ia merobek daun arah terakhir di tubuhnya. Aneh karena aku ingat, ada yang lari ketakutan. Huff, berhentilah mencoba mengubah topik. Aku yakin kamu memiliki ketiga fragment keabadian dari tubuh Kaisar Beladiri, kata Zhuoyue setelah dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Apa kamu yakin akan hal itu? Duan Lingtian bisa merasakan merinding naik ketika dia melihat Marsial Monark dari Anika Sekte dan pria Parubaya yang mungkin merupakan Penatua Sekte Anika. Namun, ia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Tentu saja, Zhuoyue menjawab tanpa berpikir dua kali. Bagaimana jika aku mengambil sumpah ke sembilan surgawi sembilan sembilan surgawi dan bersumpah bahwa aku tidak mengambil tiga fragment besar dari tubuh Kaisar Beladiri. Duan Lingtian bertanya, apakah kamu bahkan berani melakukan itu? Zhuoyue berkata dengan jijik dan kesombongan. Namun, dia terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian menusuk jarinya untuk mengambil sumpah ke sembilan surgawi sembilan dengan darahnya dan bersumpah bahwa dia tidak mengambil tiga fragment keabadian dari tubuh Kaisar Beladiri. Bang, 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 bang. Sembilan gemuruh guntur terdengar satu demi satu. Suara itu memekakan telinga, dan itu jelas didengar oleh Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan tiga orang dari Anika Sek. Semua orang di istana juga mendengarnya. Semuanya kembali normal setelah sembilan tepukan guntur terdengar. Hukuman guntur tidak datang seperti yang Zhuoyue harapkan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Zhuoyue berubah. Dia tidak mau mempercayai kebenaran. Bab 1039, Sidang Marsial Monarch. Apa yang tidak mungkin? Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Zhuoyue. Kamu mengakui bahwa semuanya hanya spekulasi kamu. Jika kamu benar-benar berhasil menebak semuanya dengan benar, kamu tidak akan menjadi sampah bahwa kamu sekarang. Sampah. Ekspresi Zhuoyue berubah jelek ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana merespons. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia seperti sampah dibandingkan dengan Duan Lingtian. Itu bisa dilihat di bibir Duan Lingtian bahwa dia senang ketika dia melihat ekspresi Zhuoyue. Dia bersedia untuk mengambil sumpah ke sembilan surgawi 99 langit dan berisiko menghadapi hukuman guntur bahkan jika itu berarti kematian untuk menyangkal fakta bahwa dia telah mendapatkan tiga fragment keabadian dari tubuh Kaisar Bela diri King Feng. Setelah 99 kesengsaraan surgawi melepaskan sembilan tepukan guntur yang selaras dengan sumpahnya, hukuman guntur tidak datang. Oleh karena itu, orang mengira dia tidak bisa menemukan tubuh Marsial Kaisar King Feng meskipun dia pergi ke tingkat kelima istana King Feng. Kalau tidak, mengapa dia berani mengambil sumpah ke sembilan surgawi 19? Dia tidak akan berani mengambil sumpah jika dia benar-benar mengambil tiga fragment Namun, tidak ada yang tahu dia berani mengambil sumpah ke sembilan surgawi 99 bukan karena dia tidak melihat tubuh Kaisar Bela diri King Feng. Sebaliknya, dia tidak hanya melihat tubuh Kaisar Bela diri King Feng, dia bahkan mendapatkan fragment tingkat panggung Kaisar dalam tubuh Kaisar Bela diri King Feng. Dia berani mengambil sumpah ke sembilan surgawi 99 karena dia tahu dia tidak melanggar sumpah yang dia ambil. Sumpah yang diambilnya mengatakan dia akan dibunuh oleh hukuman guntur jika dia mengambil tiga fragment keabadian di tubuh Kaisar Marsial King Feng. Meskipun dia mendapatkan fragment keabadian di tubuh Kaisar Bela diri King Feng, dia hanya mendapatkan satu bukan tiga. Yang dia peroleh secara kebetulan adalah fragment tingkat keabadian Kaisar. Bahkan dia tidak tahu siapa yang mendapatkan dua fragment tingkat keabadian tahap raja lainnya. Karena fakta bahwa ia memperoleh satu fragment keabadian alih-alih tiga, ia tidak melanggar sumpah yang ia ambil. Duan Lingtian memainkan permainan angka dengan tiga orang dari anika seks sementara mereka tetap tidak menyadari. Apalagi mereka bahkan percaya dengan apa yang dikatakannya. Bahkan jika itu masalahnya, kamu harus memiliki setidaknya satu fragment keabadian di tanganmu. Zuo Yue berkata dengan gigi terkatuk sambil menatap Duan Lingtian dengan marah. Idiot, Duan Lingtian berkata, dia mengabaikan Zuo Yue yang ekspresinya semakin jelek. Tubuh Zuo Yue mulai gemetar karena amarah ketika Duan Lingtian terus berkata, apakah anda pikir fragment ke dalam yang saya peroleh dari harta rahasia Kaisar Bela diri milik saya. Duan Lingtian menatap pria tua yang berdiri di hadapan Zuo Yue saat dia berbicara. Orang tua itu adalah Bai Yu Hai, penatua tertinggi Sekte Anika. Namun, suara lain terdengar dari atas dan menyela Duan Lingtian yang akan berbicara. Bisakah kamu bersumpah bahwa kamu sama sekali tidak mendapatkan fragment kedalaman panggung Kaisar? Suara nyaring datang dari atas di mana dua siluet muncul hampir bersamaan. Mereka muncul di dekat Duan Lingtian. Orang di belakang menatap Duan Lingtian dengan galak. Sepertinya suara itu milik orang itu. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 50 tahun dengan mata sekuat gosok. Namun, penampilannya tidak menarik perhatian Duan Lingtian. Perhatiannya terfokus pada pria tua yang berdiri di depan. Pria tua itu berpakaian abu-abu dan memancarkan aura ganas. Menurut pendapat Duan Lingtian, aura dan bantalan orang tua itu mirip dengan Tong San dan Bai Yu Hai. Fakta bahwa dia secara tidak langsung dapat menekan Duan Lingtian berarti dia tidak biasa. Seniman bela diri biasa tidak akan bisa memancarkan aura yang menindas semacam itu. Pusat kekuatan Marsial Monarch, mata Duan Lingtian menyipit seketika saat jantungnya tersentak. Mungkinkah dia dari Sekte Neter Utara? Sekte Neter Utara adalah pasukan kelas dua di Gurun Utara seperti Sekte Izumo dan Sekte Anika. Ketiga Sekte memiliki pusat kekuatan Marsial Monarch yang bertanggung jawab. Dia telah mendengar tentang Raja Beladiri ini dari beberapa murid lima elemen Sekte ketika mereka bepergian ke harta rahasia Kaisar Beladiri. Dia adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di Sekte Neter Utara. Dia adalah kekuatan besar Marsial Monarch, Feng Tong. Feng Tong. Duan Lingtian mendengar Bai Yu Hai, Marsial Monarch dari Anika Sek, menyapa lelaki tua berpakaian abu-abu itu ketika dia muncul. Ada sedikit kejutan di suaranya. Pada saat ini, Duan Lingtian menyadari spekulasinya benar. Orang yang baru saja muncul adalah Feng Tong, pilar dukungan dan malaikat pelindung Sekte Neter Utara. Dua pembangkit tenaga Marsial Monarch, Duan Lingtian tersenyum pahit. Pusat kekuatan Marsial Monarch Sekte Anika, Bai Yu Hai, sudah sakit kepala untuk berurusan dengan. Sekarang ada tambahan Feng Tong yang bahkan lebih sulit ditangani. Bai Yu Hai tidak terlalu sulit untuk ditangani karena dia hanya dibujuk untuk datang ke sini oleh murid langsungnya, Zuo Yue. Tujuannya adalah untuk mengambil fragment keabadian Duan Lingtian yang diperoleh dari tubuh Marsial Kaisar King Feng. Namun, Duan Lingtian melihat permusuhan Bai Yu Hai terhadapnya telah berkurang setelah ia mengambil sumpah ke sembilan surgawi sembilan belas. Di sisi lain, Feng Tong ada di sini untuk membalaskan dendam Su King, bukan tiga fragment keabadian. Su King adalah pembangkit tenaga listrik muda terkuat di Esneter Utara. Dia adalah murid langsung dari sekte pemimpin Sekte Neter Utara. Su King telah menyerangnya tanpa ampun karena keserakahan untuk harta ketika mereka berada di tingkat keempat Istana King Feng. Namun, ia akhirnya dibunuh oleh Duan Lingtian ketika basis budidayanya tiba-tiba mengalami terobosan besar. Duan Lingtian dan Zuo Yue adalah satu-satunya yang tahu tentang kematian Su King. Tidak ada yang akan tahu dia adalah orang yang membunuh Su King jika Zuo Yue meninggal. Namun, Duan Lingtian terluka pada saat kritis, dan itu memungkinkan Zuo Yue melarikan diri. Pelarian Zuo Yue adalah katalisator untuk semua peristiwa yang terjadi hari ini. Duan Lingtian merasa lelah karena harus berurusan dengan satu bencana demi bencana. Mata Feng Tong tiba-tiba berubah tajam. Dia menatap Duan Lingtian tanpa berkedip saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu Duan Lingtian. Sementara itu, aura mengerikan menyapu dari tubuhnya menuju Duan Lingtian seperti pedang yang tajam. Meskipun Duan Lingtian tidak merasakan tekanan ketika Tong San melepaskan aura padanya, dia merasakan gelombang tekanan ketika berhadapan dengan Feng Tong. Secara alami, Duan Lingtian tahu itu tidak berarti Feng Tong lebih kuat dari Tong San. Feng Tong lebih baik dalam situasi seperti ini. Duan Lingtian tidak menanggapi pertanyaan Feng Tong. Dia hanya meliriknya dengan sedikit rasa takut yang tersembunyi di kedalaman matanya. Dia bisa melihat niat membunuh berkedip di mata Feng Tong. Dia tahu Feng Tong tidak bisa menunggu untuk membunuhnya sehingga dia bisa mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Duan Lingtian merasa khawatir dan tidak pasti pada saat ini. Duan Lingtian, Anda harus mengambil sumpah lain. Ambil sumpah ke-9 Surgawi-19 dan bersumpah bahwa Anda tidak memiliki fragmen tingkat keabadian Kaisar. Saya tidak akan menyusahkan Anda lebih jauh jika Anda masih hidup setelah mengambil sumpah-sumpah, kata Bai Yu Hai perlahan sambil melirik Duan Lingtian. Dia dipengaruhi oleh kata-kata pria parubaya dari Sekte Neter Utara. Akibatnya, Duan Lingtian terpaksa menemui jalan buntu tanpa jalan keluar lain. Ekspresi wajah Duan Lingtian sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata itu. Dia tahu tidak ada cara baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia menyangkal fakta bahwa dia memiliki fragmen tingkat kemahasaan Kaisar. Bai Yu Hai ada di sini untuk harta sementara Feng Tong ada di sini untuk membalas Su King. Bahkan jika Bai Yu Hai tidak menyusahkannya, Feng Tong masih akan membunuhnya. Itu benar. Saya mendapatkan fragmen stage Profundity Emperor, Duan Lingtian mengakui secara langsung. Dia memandang Feng Tong segera setelah dia membuat pengakuan. Dia berusaha mengamati perubahan di mata Feng Tong. Dia merasakan gelombang lega ketika dia melihat keserakahan berkedip di mata Feng Tong. Ini mungkin menjadi titik balik baginya. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya titik balik yang dimilikinya saat ini. Fragmen kedalaman panggung Kaisar. Mata orang-orang dari Anika Sekte menyala satu demi satu ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Saat ini, mereka melihat Duan Lingtian seolah-olah dia semacam harta yang berharga. Huff, sepertinya spekulasi saya benar. Kau lah yang mendapatkan fragment tingkat keabadian Kaisar. Zuo Yue mencibir dan menatap Duan Lingtian seolah-olah dia telah melihat melalui dirinya sejak awal. Sepertinya dia mencoba untuk memamerkan fakta bahwa dia benar selama ini. Sementara itu, dua niat membunuh yang sangat dingin menyapu Duan Lingtian bersamaan. Duan Lingtian dengan cepat sadar kembali dan menemukan niat membunuh datang dari dua raja beladiri, Bai Yu Hai dan Feng Tong. Apalagi dua seniman beladiri tingkat pertama Marsial Monarch, bahkan pembangkit tenaga beladiri Marsial tingkat ke-9 akan tertarik pada fragment tingkat keabadian Kaisar. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyerangnya. Mereka tetap tak bergerak ketika mereka berdiri di sana. Menurut pendapat mereka, mereka harus memiliki fragment tingkat panggung Kaisar di tangan Duan Lingtian. Mereka saat ini memikirkan cara untuk mengalahkan satu sama lain untuk mendapatkan fragment Stagen Dundundemen Emperor. Mereka telah menjadi saingan selama bertahun-tahun, dan mereka saling kenal seperti punggung tangan mereka. Itulah alasan mereka ragu dan kurang gerak. Feng Tong, bukankah kamu di sini untuk membalaskan dendam Su King? Aku bisa memberimu hidupnya. Namun, benda yang dia miliki adalah milikku, Bai Yu Hai berkata kepada Feng Tong dengan sinar di matanya. Bai Yu Hai, jika kamu berpikir hidupnya lebih berharga daripada fragment tingkat kemahasaan Kaisar, maka aku akan memberimu hidupnya dan mengambil fragment tingkat kemahasaan tahap Kaisar untuk diriku sendiri, balas Feng Tong. Dia mengungkapkan niatnya melalui kata-katanya. Meskipun penting untuk membalaskan dendam Su King, itu tidak bisa dibandingkan dengan fragment tingkat keabadian Kaisar. Bab 1040, Kekhawatiran Dua Raja Bela Diri. Tiba-tiba, dua pusat kekuatan Marsial Monark saling berhadapan seolah-olah mereka berada di ambang pertarungan. Mereka berdua tidak mau menyerah karena mereka berdua menginginkan fragment Stage Profundity Emperor yang dimiliki Duan Lingtian. Duan Lingtian menyaksikan dengan dingin saat dia berdiri di samping. Itu semua sesuai rencananya bagi mereka untuk saling bertarung. Namun, ekspresi Duan Lingtian berubah pada saat berikutnya. Dia melihat Dua Raja Bela Diri yang tampak seolah-olah mereka akan bertarung tiba-tiba menusuk jari mereka. Dua tetes darah muncul dan naik ke langit sebelum menghilang ke awan. Aku, Bai Yuhai, Penatua Tertinggi Anika Sekte, bersumpah dengan 99 Kesengsaraan Surgawi bahwa aku akan bertarung secara adil untuk kepemilikan Fragmen Tingkat Keabadian Kaisar tahap dengan Feng Tong setelah aku mendapatkannya dari Duan Lingtian. Jika aku melanggar sumpah ini, aku rela dibunuh oleh Hukuman Guntur. Aku, Feng Tong, Penatua Tertinggi Sekte Neter Utara. Dua pusat kekuatan Marsial Monarch, Bai Yuhai dan Feng Tong, mencapai kesepakatan bersama dengan cepat. Mereka akan mendapatkan Fragmen Stage Profundity Emperor terlebih dahulu sebelum mereka memperjuangkannya. Memperoleh tingkat panggung Kaisar akan tetap menjadi prioritas utama mereka. Bang, 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 Bang. Delapan belas tepukan petir yang memekakan telinga memecah kesunyian di atas langit Crimson Sky Kingdom. Itu adalah konfirmasi sumpah ke-9 Surgawi 99 dari duo itu. Guru ledakan membuat semua orang di Crimson Sky Kingdom cemas. Banyak dari mereka yang duduk lemah di tanah. Butuh beberapa saat sebelum mereka bisa berdiri lagi. Apakah itu Guntur? Aku pikir begitu. Mungkinkah Komandan Duan bertarung dengan empat pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui? Bisa jadi. Semua orang di istana memiliki antisipasi tertulis di wajah mereka. Mereka mengantisipasi Duan Lingtian untuk memenangkan pertarungan dan kembali dengan kemuliaan. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian tidak hanya pembangkit tenaga terkuat di Crimson Sky Kingdom, ia juga malaikat pelindung kerajaan. Duan Lingtian adalah satu-satunya dengan kemampuan untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan ini. Tampak jelas betapa mereka sangat menghargai Duan Lingtian. Sampai-sampai mereka hampir menyembahnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa status dan pesonanya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Kerajaan Langit Merah. Namun, orang-orang di istana tidak tahu komandan mereka Duan menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Krisis yang mungkin bisa merenggut nyawanya. Dia adalah seniman bela diri transformasi void tingkat ke-6 yang secara bersamaan menjadi sasaran oleh dua kelompok kekuatan Marsial Monarch. Mungkin dia adalah satu-satunya seniman bela diri transformasi void tingkat ke-6 di dunia yang akan menghadapi situasi seperti itu. Di atas istana, Bai Yuhai dan Fengtong menatap Duan Lingtian dengan sengit setelah mereka mencapai kesepakatan. Ada keserakahan jauh di mata mereka. Duan Lingtian, serahkan Kaisar stage profundity. Kami akan menjaga tubuhmu tetap utuh. Fengtong berkata dengan tenang. Meskipun Bai Yuhai bisa membunuh Duan Lingtian langsung dengan punggung tangannya karena dia adalah seorang raja bela diri dan mengambil cincin tata ruang di tangannya, dia tidak berani melakukan itu. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Duan Lingtian menyimpan fragment tingkat panggung Kaisar di cincin tata ruang yang dia bawa kemanapun dia pergi. Jika Duan Lingtian tidak memiliki fragment tahap Kaisar mendalam bersamanya, itu berarti hanya dia yang tahu di mana dia menyembunyikan fragment itu. Jika mereka membunuhnya, mereka akan kehilangan satu-satunya petunjuk yang mereka miliki di lokasi fragment tingkat keagungan panggung Kaisar. Mereka paling tidak mau melihat itu terjadi. Duan Lingtian, jika kamu menyerahkan fragun dundundun stage-stage Kaisar, aku akan memaafkanmu karena menipu aku sebelumnya. Bai Yuhu berkata sambil melotot tajam ke Duan Lingtian. Mirip dengan Fengtong, dia takut Duan Lingtian tidak memiliki fragment tingkat panggung Kaisar pada dirinya. Dia dan Fengtong tidak berani mengambil risiko. Mereka bisa membunuh Duan Lingtian dan mendapatkan cincin tata ruangnya, tetapi semuanya akan sia-sia jika fragment tingkat kemahiran Kaisar tidak ada di cincin tata ruang. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh dua kekuatan besar Marsial Monarch. Secara alami, dia tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka khawatir dia tidak memiliki fragment kemunduran panggung-panggung bersamanya, dan mereka mungkin tidak dapat menemukan fragment kemunduran panggung-panggung Kaisar jika dia mati. Kata Duan Lingtian tiba-tiba saat dia menutup matanya. Dia membuka tangannya dengan senyum di wajahnya. Pose itu dengan jelas menunjukkan dia siap mati. Ekspresi Feng Tong dan Bai Yu Hai berubah ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Semakin banyak Duan Lingtian berperilaku seperti itu, semakin mereka khawatir. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian tidak akan bisa tetap tenang jika dia memiliki fragment stagendun-dundeman Emperor dengannya. Feng Tong dan Bai Yu Hai saling memandang. Tidak ada dari mereka yang berencana menyerang sama sekali. Huff, karena kamu ingin mati, tuanku tidak perlu melakukannya sendiri. Aku akan membunuhmu atas nama tuanku. Cemohan bisa didengar saat ini. Yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan hitam yang keluar dari belakang Bai Yu Hai menuju Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Kecepatan siluet itu tidak menyangkut Bai Yu Hai. Dia prihatin dengan fakta bahwa siluet itu telah mendekati Duan Lingtian dan bersiap untuk menyerangnya. Zuo Yue berhenti. Bai Yu Hai langsung berteriak dan ekspresinya berubah ketika dia melihat Zuo Yue siap untuk menyerang. Origin energi Zuo Yue merajalela saat konsepnya tertinggal di belakang seperti bayangan. Semuanya akan berakhir jika Zuo Yue membunuh Duan Lingtian. Mereka tidak akan bisa mendapatkan fragment stage profundity emperor dan itu semua akan sia-sia. Itu sebabnya Bai Yu Hai panik. Berhenti. Feng Tong berteriak segera setelah dia sadar kembali. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia mungkin tidak bisa menggunakan fragment stage profundity fragment sekarang, tapi dia mungkin bisa menyaksikan kelahiran Kaisar Beladiri jika dia menghubungi pembangkit tenaga Marsial Monark tingkat ke-9 di Cloud Kontinen. Jika itu terjadi, dia dan Sekten Eter Utara akan bersekutu dengan Kaisar Beladiri. Pada saat itu, mereka tidak terkalahkan di Cloud Benua. Pasukan kelas atas atau pasukan top mana yang berani memprovokasi kekuatan Marsial Emperor. Suara mendesing. Suara mendesing. Bai Yu Hai dan Feng Tong menghilang dari tempat mereka di saat berikutnya. Mereka akan menghentikan Zuo Yue. Sayangnya, mereka terlambat. Bang! Sebuah ledakan keras bergema. Bai Yu Hai dan Feng Tong segera berhenti bergerak. Mereka berdiri di dekat Duan Ling Tian sehingga mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Feng Tong menghela nafas lega ketika dia melihat apa yang terjadi. Bai Yu Hai, di sisi lain, tampak mengerikan. Zuo Yue menyerbu ke arah Duan Ling Tian dalam upaya untuk memecahkan kepalanya. Namun, kepalanya sendiri yang meledak seperti semangka setelah ledakan keras itu. Darah terciprat kemana-mana dan turun hujan seperti api berdarah. Adegan itu anehnya indah. Suara mendesing. Sementara itu, tubuh tanpa kepala Zuo Yue jatuh dari langit dan menabrak tanah. Tubuhnya tidak lebih dari kekacauan daging dan darah. Tubuh Zuo Yue mendarat kurang dari 10 meter dari tubuh penatua tertinggi Supreme Master TV, San San. Cara mereka mati persis sama. Kedua tubuh mereka hancur tak bisa dikenali. Duan, Ling, Tian, Bai Yu Hai mengucapkan setiap kata dengan keras dalam suaranya yang dalam. Matanya memerah. Jeda di antara setiap kata sepertinya menekankan kemarahan yang dia rasakan. Bang. Tiba-tiba, energi asal susu berlari merajalela di tubuh Bai Yu Hai. Itu berubah menjadi energi biru yang dikelilingi oleh petir ungu dan gumpalan energi hijau. Surga dan energi berputar di atas udara dan akhirnya membentuk fenomena langit dan bumi. Sebanyak 6.000 siluet naga bertanduk kuno muncul dari udara tipis saat turun dengan anggun. Dia memiliki kemampuan yang sama dengan Tong San. Hati Duan Ling Tian tersentak ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Namun, dia tetap tenang di permukaan. Sepertinya dia menikmati pemandangan saat dia tanpa takut mengamati 6.000 siluet naga bertanduk kuno. Bukan saja dia tidak tampak kaget, sepertinya pemandangan di depannya tidak menarik sama sekali. Jika aku, Duan Ling Tian, harus mati, aku lebih baik mati dengan tangan Marsial Monarch. Zhuoyue tidak layak. Duan Ling Tian dengan tenang berkata kepada Bai Yu Hai yang menatapnya dengan marah. Ada sedikit nada dingin di suaranya ketika dia berbicara. Dia telah mengalahkan Zhuoyue saat itu, dan Zhuoyue hanya bisa melarikan diri ketika dia bertemu Duan Ling Tian. Karena itu, dia tidak pernah menganggap serius Zhuoyue. Zhuoyue hanya mencari kematian ketika dia mencoba mengambil keuntungan dari situasi untuk membunuhnya. Kamu, ekspresi Bai Yu Hai sangat berubah ketika dia mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Energi di tubuhnya berfluktuasi liar seolah dia akan menyerang pada waktu tertentu. Namun, dia tidak menyerang pada akhirnya. Wajar baginya untuk marah karena murid langsungnya terbunuh. Bagaimanapun, ia telah melatih murid langsungnya selama lebih dari 20 tahun. Dia memperlakukannya seperti putra kandungnya. Jika orang lain yang membunuhnya, orang itu pasti sudah terbunuh oleh Bai Yu Hai. Namun, Duan Ling Tian adalah yang membunuh murid langsungnya. Dia adalah orang yang mendapatkan Fragment Stage Profundity Emperor, dan mereka masih tidak tahu apakah dia menyembunyikannya di suatu tempat. Oleh karena itu, ia memilih untuk bertahan untuk Fragment Stage Profundity Emperor. Setidaknya untuk sekarang. Zhuoyue, istirahatlah dengan tenang. Mohon tunggu sebentar di jalan menuju kematian. Saya akan menemani Anda setelah saya membunuh Duan Ling Tian dan mencari tahu di mana Fragment Stage Profundity Emperor berada. Bai Yu Hai berpikir sendiri dengan ekspresi muram di wajahnya. Awalnya, tidak masalah baginya jika Duan Ling Tian meninggal atau tidak. Dia hanya tertarik pada Emperor Stage Profundity Fragment. Namun, dia marah sekarang karena murid langsungnya, Zhuoyue sudah mati. Dia tidak sabar untuk membunuh Duan Ling Tian segera. Feng Tian Wu, yang tetap diam selama ini, memiliki perubahan ekspresi. Pada saat yang sama, suaranya yang prihatin memasuki telinga Duan Ling Tian. Kakak Duan. Bab 1041, Ancaman. Wajah Feng Tian Wu berubah sedikit ketika dia melihat tiga orang dari Anika Sekte muncul setelah Duan Ling Tian membunuh Tong San dengan jimat. Dia tidak tahu bahwa kakaknya, Duan, juga menjadi sasaran Anika Sek. Dia pikir Zhuoyue hanya mencari masalah dan berhasil meyakinkan tetua di Sekte untuk mengajar Duan Ling Tian pelajaran. Dia hanya menyadari orang-orang dari Sekte Anika ada di sini karena alasan lain ketika Duan Ling Tian mengambil sumpah ke sembilan surgawi 19. Mereka tidak di sini untuk membalas Duan Big Brother-nya. Mereka ada di sini untuk sesuatu yang lebih besar dan itu untuk mendapatkan tiga fragment keabadian dari tubuh Kaisar Marsial King Feng di Harta Rahasia Marsial Kaisar. Dia akrab dengan tiga fragment keabadian. Ketika dia melihat kakaknya, Duan, mengambil sumpah, dia tidak bisa tidak merasa lega ketika hukuman Guntur tidak datang. Dia pikir kakaknya Duan akan lolos dari masalah kali ini. Namun, siapa sangka orang lain akan muncul pada saat kritis? Itu Feng Tong dari Sekte Neter Utara. Dia mendengar namanya ketika pria tua dari Anika Sekte menyambut pria tua dari Sekte Neter Utara. Nama itu tidak asing baginya. Ketika dia berada di Blat Sek, dia telah mendengar orang-orang mendiskusikan tiga pasukan kelas dua di Gurun Utara, termasuk para tetua tertinggi dari tiga pasukan yang merupakan pusat kekuatan Marsial Monarch. Tong San dari Izumo Sek. Feng Tong dari Sekte Neter Utara. Bai Yu Hai dari Anika Sek. Kakaknya Duan membunuh Tong San dengan jimat. Feng Tianwu berhasil mengidentifikasi pria tua itu dari Anika Sekte dari bagaimana dia berbicara dengan Feng Tong dengan santai. Dia adalah penatua tertinggi Sekte Anika, kekuatan besar Marsial Monarch Bai Yu Hai. Dia benar-benar kaget sampai ke inti saat ini. Mengapa tiga kekuatan kelas dua kekuatan Marsial Monarch berkumpul di kerajaan kecil yang terkutuk ini? Luar biasa. Dia mampu mengumpulkan semuanya seiring berjalannya waktu. Bai Yu Hai ada di sini untuk mendapatkan fragment keabadian, kakaknya, Duan, diambil dari tubuh Kaisar King Feng sementara Feng Tong ada di sini untuk membalaskan dendam Su King yang dulunya adalah pemuda terkuat di Sekte Neter Utara. Hatinya berdebar saat situasinya berkembang dan berubah secara konstan. Dingin yang menusuk tulang naik di hatinya ketika dia melihat kakaknya, Duan, menjadi sasaran dua Marsial Monarch. Hem, Feng Tianwu memperhatikan Duan Ling Tian berbalik untuk menatapnya setelah dia mendengar dia memanggilnya. Dia bisa melihat parahnya situasi di mata kakaknya Duan. Sepertinya kakak Duan tidak setenang yang terlihat di permukaan. Tekanan dari dua Raja Bela Diri terlalu banyak. Feng Tianwu berpikir dalam hati. Dia memiliki puluhan ribu pikiran mengalir liar di benaknya. Akan sulit bagiku untuk membunuh dua Raja Bela Diri ini. Saya harus meningkatkan tingkat kebakaran tahap Monarch saya ke tingkat ketiga setidaknya untuk dapat membunuh mereka. Fokus Feng Tianwu bergeser dari Duan Ling Tian kedua siluet di kejauhan. Ada sedikit ketakutan di wajahnya yang cantik. Dengan kondisiku saat ini, aku akan bisa menggunakan tingkat kebakaran tahap Monarch tingkat ketiga dengan paksa dan melepaskan tingkat ketiga tingkat kemuliaan pedang tahap Raja. Kekuatanku akan setara dengan delapan ribu kekuatan naga bertanduk kuno. Namun, aku takut aku hanya bisa membunuh salah satu dari mereka sebelum tubuhku meledak. Feng Tianwu memahami kondisinya lebih baik daripada orang lain. Tianwu, kamu tidak bisa melemparkan fire profundity tingkat tinggi dengan paksa hanya untuk melawan mereka. Suara yang akrab bagi Feng Tianwu tiba-tiba masuk ke telinganya. Jantungnya tersentak sebelum dibanjiri kehangatan dan senyum terbentuk di wajahnya yang cantik. Meskipun kakaknya, Duan, berada dalam kesulitan, dia masih memperhatikan kesejahteraannya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan ini, kata Duan Ling Tian melalui transmisi suara saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia kenal baik Tianwu. Itulah sebabnya dia mengingatkannya karena dia khawatir dia akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Dia telah memeriksa kondisi tubuh Feng Tianwu dengan energi spiritualnya sebelumnya sehingga dia tahu kondisinya sama baiknya dengan dia. Begitu Tianwu melemparkan konsep api tingkat tinggi dengan paksa, badan roh api di dalam dirinya akan meledak bahkan jika dia berhasil membunuh Feng Tong atau Bai Yu Hai. Dia tidak akan bisa bertahan cukup lama untuk membunuh orang kedua, pikir Duan Ling Tian pada dirinya sendiri. Duan Ling Tian, di mana fragment stage profundity emperor. Feng Tong berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Duan Ling Tian dengan dingin. Aku sudah memberitahumu, kamu bisa mengambil hidupku, tidak ada fragment tingkat panggung kaisar untuk kamu, jawab Duan Ling Tian seperti huligan. Secara alami, dia hanya berani mengatakan itu karena dia yakin Feng Tong tidak akan membunuhnya, bukan karena dia benar-benar ingin mati. Pada saat ini, prioritasnya adalah menemukan cara untuk menyelesaikan krisis di hadapannya. Huff, Bai Yu Hai yang berdiri di dekatnya mengejek dengan keras sebelum Feng Tong bisa menjawab. Kecamannya yang mengandung origin energy menyapu Crimson Sky Kingdom seperti ledakan. Ah, itu menyakitkan. Sementara itu, orang-orang di istana Crimson Sky Kingdom merintih kesakitan saat gendang telinga mereka pecah. Beberapa dari mereka pingsan, dan beberapa bahkan terbunuh oleh satu cemohan itu. Satu cemohan dari Marsial Monarch yang marah bisa membunuh orang dalam radius ribuan mil. Secara alami, itu hanya bisa membunuh mereka yang memiliki basis budidaya rendah. Duan Lingtian, apakah kamu pikir kita akan menyerah hanya karena kamu bersikap seperti ini? Kami tidak bisa membunuhmu tetapi membunuh orang-orang di sekitarmu sama sekali bukan masalah. Bai Yu Hai tampak seperti orang yang sama sekali berbeda setelah kematian Zhuoyue. Ada niat membunuh dingin di mata merahnya seolah-olah dia akan melahap siapapun paranya menusuk tulang seolah berasal dari gua es. Kami akan membunuhmu jika kamu memberitahu kami di mana Fragment Stage Profundity Emperor berada. Namun, aku tidak akan bergerak melawan teman dekat dan keluargamu. Jika kamu tidak memberitahuku di mana Fragment Stage Profundity Emperor berada, aku akan membunuh satu orang yang berhubungan denganmu setiap jam. Jika kamu bersikeras untuk bertahan, kamu harus mengawasi orang-orang di sekitarmu mati satu demi satu. Bai Yu Hai mengancam Duan Lingtian. Mata Feng Tong berbinar ketika dia mendengar kata-kata Bai Yu Hai saat dia diam-diam setuju dengan tindakannya. Dia menginginkan fragmen tahap keagungan kaisar sama seperti dia menginginkan kehidupan Duan Lingtian. Kata-kata Bai Yu Hai adalah persis apa yang ingin dia katakan. Tak tahu malu, rasa dingin muncul di wajah Feng Tian Wu yang cantik saat dia menegur keras, memalukan bahwa Marsial Monarch mengancam seniman bela diri Transformasi Void. Tidakkah kamu akan merasa malu jika orang mendengar tentang ini? Sementara itu, ekspresi tenang Duan Lingtian berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bai Yu Hai. Ekspresinya muram sekarang. Jika dia tidak mengungkapkan lokasi fragmen besar, setiap jam satu orang yang terkait dengannya akan terbunuh. Bukankah itu berarti 24 orang yang terkait dengannya akan terbunuh hanya dalam sehari? Tak tahu malu, Bai Yu Hai memandang Feng Tian Wu setelah dia menegurnya. Jika kalian berdua mati, siapa lagi yang akan tahu tentang apa yang terjadi di sini hari ini? Selanjutnya, jadi bagaimana jika orang-orang mendengar tentang itu? Apakah aku, Bai Yu Hai, kehilangan rambut di atasnya? Bai Yu Hai berkata, matanya berbinar saat dia mengamati Feng Tian Wu. Oh, tidak. Ekspresi Feng Tian Wu berubah drastis ketika dia melihat sinar di mata Bai Yu Hai seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Sayangnya, dia hanya sadar kembali ketika dia melihat kekuatan yang kuat menuju ke arahnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali karena itu membawanya pergi. Tian Wu Ekspresi Duan Ling Tian berubah secara dramatis ketika dia melihat apa yang terjadi. Sayangnya, Feng Tian Wu sudah ditarik dengan paksa ke sisi Bai Yu Hai bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Pada saat ini, nyala api keluar dari tubuhnya saat dia berjuang. Namun, nyala api di tubuhnya ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat setiap kali ia naik ke tingkat tertentu. Nyala api akan padam dengan sendirinya. Apa yang sedang anda coba lakukan? Wajah Duan Ling Tian berubah muram. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Bai Yu Hai. Apa yang aku coba lakukan? Bai Yu Hai tertawa dengan santai. Namun, matanya masih menakutkan ketika dia menatap Duan Ling Tian. Aku sudah memberitahumu. Jika kamu tidak memberitahuku lokasi Emperor Stage Profundity Fragment, aku akan membunuh seseorang yang berhubungan denganmu setiap jam. Aku sudah memilih kandidat pertamaku. Itu pasti dia. Bai Yu Hai berkata sambil menunjuk Feng Tian Wu di sebelahnya. Seringai muncul di wajahnya. Kamu punya waktu satu jam. Jika kamu bersikeras untuk tidak memberitahu kami lokasi Fragment Besar, dia pasti akan mati pada akhir jam. Nada Bai Yu Hai sangat dingin sehingga bisa menyebabkan merinding pada semua orang yang mendengar suaranya. Satu jam. Wajah Duan Ling Tian menjadi suram. Baiklah, aku janji, Duan Ling Tian berkata dengan suaranya yang dalam. Dia memandang Bai Yu Hai setelah dia melirik Feng Tian Wu. Sepertinya kamu tahu apa yang harus dikatakan pada waktu yang tepat. Feng Tong tertawa sebelum Bai Yu Hai berkata, Jadi, beritahu kami, di mana Fragment Stage Profundity Emperor. Kamu tidak akan menemukannya bahkan jika aku memberitahumu. Namun, aku bisa membawa kalian berdua ke sana. Meskipun Duan Ling Tian sangat tidak bersedia untuk menyerahkan Fragment Kevanaan Panggung Kaisar Yu Hai dan Feng Tong, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Prioritasnya adalah menjauhkan Tian Wu dari kopling jahat Bai Yu Hai. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri dalam kehidupan ini jika Tian Wu terluka oleh insiden ini. Memimpin, Bai Yu Hai berkata dengan tenang sambil menatap Duan Ling Tian. Sementara itu, dia mengangkat lengannya dan melemparkan Feng Tian Wu. Tidak, wajah cantik Feng Tian Wu memucat saat dia diusir. Dia bereaksi segera, dan matanya memerah. Dia berteriak dalam hatinya. Kakak Duan membawa mereka untuk mengambil bagian Kaisar Stage Profundity karena aku. Dia tahu persis apa arti fragment Stage Profundity Emperor untuk Duan Ling Tian. Tidak, saya pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka. Semakin Feng Tian Wu panik, dia menjadi semakin tidak terkendali. Bab 1042, Feng Tian Wu. Bang. Tiba-tiba, mata Feng Tian Wu memerah. Api melonjak dari tubuhnya saat melepaskan gelombang aura yang membakar. Suara ledakan udara bergemas saat gelombang udara yang menyebar-menyebar, dan aliran udara menjadi bergolak. F. Wah. Sementara itu, energi langit dan bumi bergemuruh di atas kepala Feng Tian Wu sebelum akhirnya berubah menjadi surga dan fenomena bumi dengan total seribu siluet naga bertanduk kuno. Pemahaman yang sangat kuat, Feng Tian Wu segera menarik perhatian Bai Yu Hai dan Feng Tong. Kejutan yang mereka rasakan langsung terungkap di wajah mereka. Sebagai pusat kekuatan Marsial Monarch, mereka bisa mengatakan Feng Tian Wu telah melemparkan konsep api tanpa menggunakan energi asal sama sekali. Dia telah menggunakan energi langit dan bumi dan membentuk seribu siluet naga bertanduk kuno dengan konsep api saja. Konsep api tingkat lanjutan ke sembilan. Jika mereka bertemu dengan jenius bela diri yang muda dan berbakat seperti Feng Tian Wu pada hari normal, mereka pasti akan berjuang dengan hidup mereka untuk mengambil Feng Tian Wu sebagai murid langsung mereka. Namun, mereka tidak memedulikan Feng Tian Wu saat ini. Fragmen Kevanaan Panggung Kaisar Lebih Penting Tian Wu Duan Ling Tian berteriak, bertentangan dengan Bai Yu Hai dan Feng Tong yang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Wajah Duan Ling Tian berubah secara drastis ketika dia melihat Feng Tian Wu sedang meluncurkan konsep api tingkat ke sembilan tingkat lanjut. Teriakan Duan Ling Tian mengejutkan Bai Yu Hai dan Feng Tong sejenak sebelum mereka secara bersamaan mengungkapkan senyum mengejek di wajah mereka. Duan Ling Tian, jangan khawatir. Selama Anda membawa kami ke fragment Kevanaan Panggung Kaisar seperti yang Anda janjikan, kami tidak akan memberikan masalah pada gadis kecil ini bahkan jika dia menyerang kami, kata Feng Tong merendahkan. Dia memandang rendah Feng Tian Wu karena dia tidak berpikir Feng Tian Wu memiliki kemampuan untuk mengancamnya. Jadi bagaimana jika Feng Tian Wu telah memahami konsep tingkat lanjut ke sembilan pada usia muda? Bisakah dia mengancam pusat kekuatan Marsial Monarch seperti dia dengan itu sendirian? Meskipun Bai Yu Hai tidak berbicara, orang bisa mengatakan pikirannya mirip dengan Feng Tong dari penghinaan yang terungkap di antara alisnya. Dia tidak sedikit pun terganggu oleh kemampuan Feng Tian Wu dan dia benar-benar memandang rendah padanya. Menurut pendapat mereka, ekspresi Duan Ling Tian telah berubah begitu drastis ketika dia mencoba untuk menghentikan Feng Tian Wu dari menyerang mereka adalah karena dia takut mereka akan membunuhnya. Namun, apakah itu benar-benar apa yang ada dalam pikiran Duan Ling Tian? Api di tubuh Feng Tian Wu naik sekali lagi saat Duan Ling Tian berbicara. Itu tidak terkendali dan keras. Aura panas yang dilepaskannya seolah-olah akan membakar semuanya. siluet naga bertanduk kuno muncul dari udara tipis di atas kepala Feng Tian Wu. Ekspresi Duan Ling Tian berubah lagi. Tian Wu berhenti. Duan Ling Tian sangat ketakutan ketika dia melihat itu. Dia dibebankan segera dalam upaya untuk menghentikannya. Namun, sepertinya Feng Tian Wu tidak bisa mendengarnya sama sekali saat api di tubuhnya terus meningkat. Dia seperti phoenix yang bangkit dari abunya. F. Wah. Pada saat ini, fenomena langit dan bumi di atas kepalanya yang terbentuk dari energi langit dan bumi telah meningkat menjadi tiga ribu siluet naga bertanduk kuno. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Bang. Api di tubuh Feng Tian Wu sekali lagi naik seperti burung phoenix yang membumbung tinggi. Fenomena langit dan bumi di atas kepalanya berubah lagi. Sebanyak empat ribu siluet naga bertanduk kuno turun dengan cara yang mirip manusia. Tingkat ketiga, kebakaran tahap panggung raja. Tian Wu berhenti sekarang juga. Pada saat ini, wajah Duan Ling Tian berubah ketika dia mendekatinya dalam upaya untuk menghentikannya. Namun, gelombang udara panas dari api di tubuhnya menyapu dia sebelum dia bisa lebih dekat dengannya. Dia merasakan getaran di organ-organnya. Meskipun dia tidak terluka, itu menunjukkan situasi Feng Tian Wu saat ini. Tidak mungkin dia bisa mendekatinya kecuali dia mengizinkannya. Tian Wu, energi tubuh roh api di tubuhmu hampir meledak. Kamu akan mati jika kamu tidak mengingat kebakaran apimu, Duan Ling Tian mengingatkannya dengan cemas berulang kali. Tubuh roh api. Duan Ling Tian berteriak sangat keras sehingga tidak hanya Feng Tian Wu mendengarnya, bahkan Bai Yu Hai mereka hampir mengeluarkan soket mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi. Ya Dewa, apa yang sedang mereka lihat? Di kejauhan, wanita berpakaian merah yang mereka lihat sebelumnya tertutup api. Dia tampak seperti telah berubah menjadi Phoenix berapi api yang akan terbang. Di atas kepala Phoenix api ada 4.000 siluet naga bertanduk kuno. Mereka benar-benar terkejut ketika melihat ini. Itu tidak mungkin. Keduanya tidak mau memercayai mata mereka. Wanita berpakaian merah yang mereka memandang rendah memiliki kemampuan yang menakutkan. Kakak Duan, kamu selalu membantuku sejak kita bertemu tapi aku tidak pernah bisa membantumu dengan apapun. Pedang fleksibel merah setinggi lima kaki tiba-tiba muncul di tangan Feng Tianwu. Itu setipis sayap jangkrik. Itu adalah pedang semangat kelas kerajaan semu yang diperoleh Duan Ling Tian dari Istana King Feng. Karena dia sudah memiliki pedang semangat kelas kerajaan kuasi, dia telah memberikan pedang kepada Feng Tianwu. Itu adalah pertama kalinya Feng Tianwu menggunakan pedang untuk bertarung. Gadis bodoh, kamu mungkin tidak membantu saya tapi paman Feng banyak membantu saya. Tidak perlu repot-repot tentang ini, kata Duan Ling Tian sambil tersenyum paksa. Dengarkan aku, segera ingat Fire Profundity. Huff. Jadi dia menggunakan energi tubuh roh api untuk melemparkan api Profundity dengan paksa. Kebakaran fire-nya tidak begitu mengesankan. Bai Yu hai tenang sebelum dia mengamati Feng Tianwu dengan cermat. Segera setelah itu, dia menemukan sesuatu di dalam api tak beraturan yang membakar tubuhnya. Dia menemukan bahwa Feng Tianwu akan meledak dan mati jika dia terus meningkatkan Fire Profundity-nya dengan paksa. Bahkan jika dia tidak terus meningkatkan Fire Profundity-nya, dia hanya bisa menyerang paling banyak sekali dengan tingkat kebakaran tahap Monark tingkat ketiga sebelum energi badan roh api di dalam akan meledak bersama dengannya. Jika Bai Yu hai bisa melihat melalui kondisi Feng Tianwu, Feng Tong secara alami akan dapat melihat kondisinya juga karena dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik marsial Monark tingkat pertama. Dia berkata dengan jijik, 4.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Kamu hanya akan bisa menyerang sekali, dan kamu pikir itu cukup untuk mengalahkan kita. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu tahu, kakak Duan? Sejak aku tahu kaulah yang aku cintai, aku telah mengawasimu. Aku telah menonton semua yang kamu lakukan. Aku telah mengawasi untuk melihat apakah kamu, aku senang, marah atau sedih. Feng Tianwu mengayunkan pedang semangat kelas kerajaan kuasi di tangannya, dan api yang membubung di tubuhnya tiba-tiba bergemuruh. Sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku tidak tahu kapan aku sangat jatuh cinta padamu. Emosiku berubah sesuai dengan milikmu. Aku tahu kamu sudah memiliki dua tunangan yang sangat kamu cintai. Namun, aku tidak menginginkan gelar. Yang aku inginkan hanyalah untuk berada di sisimu. Bahkan jika aku tidak bisa berada di sisimu, aku harap aku bisa mengawasimu dari jauh. Hanya dengan itu, hatiku akan terasa penuh. Aku tahu kamu awalnya menghindariku, tapi aku tidak mengingatnya. Aku hanya ingin mengawasimu bahkan jika tidak ada yang terjadi di antara kita. Apakah kamu tahu betapa bahagianya kamu membuatku ketika kamu berhenti menghindariku dan tersenyum kepadaku? Kakak Duan, mungkin kita tidak ditakdirkan untuk bersama dalam hidup ini. Namun, ku harap aku bisa bertemu denganmu terlebih dahulu sebelumnya Anda bertemu dua tunangan Anda di kehidupan kita berikutnya. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan memegang tanganmu dengan erat dan tidak akan pernah melepaskannya. Feng Tianwu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun suaranya lembut, Duan Ling Tian mendengar setiap kata dengan jelas. Senyum yang bisa melelekan hati muncul di wajah cantiknya yang berlinangan air mata. Dia akhirnya bisa mengatakan apa yang dia simpan di dalam hatinya begitu lama. Meskipun sudah agak terlambat, dia tidak lagi menyesal. Tianwu, Duan Ling Tian berdiri di udara ketika tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia tidak berharap perasaan Feng Tianwu baginya begitu dalam. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar menghindari Feng Tianwu? Mungkin dia mempertimbangkan dua tunangannya sehingga dia sengaja menjauhkan diri darinya pada awalnya. Namun, dia tahu kapan tetapi dia menyadari Feng Tianwu perlahan menempati ruang di hatinya. Meskipun itu bukan cinta, itu bisa dianggap sebagai benih cinta. Terutama pada saat-saat seperti ini, benih itu tampaknya tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Aku, Feng Tianwu, tidak menyesal jika aku bisa mati demi cinta dalam hidupku hari ini. Ekspresi Duan Ling Tian berubah secara dramatis ketika dia mendengar suara manis Feng Tianwu lagi. Tianwu, dia memperhatikan ketika dia mulai bergerak. Saat Feng Tianwu terbang, mata lembutnya yang tampak seperti air yang mengalir menjadi ganas seperti mata gosok. Dia menatap Bai Yu Hai dan Feng Tong dengan niat membunuh saat api di tubuhnya merajalela. Suara mendesing. Feng Tianwu saat ini tampak seperti burung hantu api dengan api membubung dari tubuhnya saat dia membentangkan sayapnya untuk terbang menuju Bai Yu Hai dan Feng Tong. Kecepatannya sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga bahkan Duan Ling Tian tidak bisa membandingkannya. Bahkan jika dia mengejarnya dengan sekuat tenaga, jarak di antara mereka akan tetap berjauhan. Tidak, Duan Ling Tian berteriak panik dan matanya memerah ketika dia melihat gelombang aura yang sangat merusak keluar dari api di tubuh Feng Tianwu. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan keributan di tubuh Tianwu dari energi tubuh roh api. Sepertinya itu akan meledak di tubuh Feng Tianwu pada waktu tertentu. Bab 1043, 30 napas. Suara mendesing. Feng Tianwu memegang pedang fleksibel setinggi lima kaki di tangannya dan terbang menuju Bai Yu Hai dan Feng Tong seperti burung phoenix api saat energi baru tercipta dari gejolak api yang membakar di tubuhnya. Itu adalah jenis lain dari tingkat kemuliaan panggung raja. Api di tubuh Feng Tianwu tiba-tiba melonjak sebelum berubah menjadi api berbentuk pedang. Dia tidak lagi menyerupai phoenix api tetapi lebih seperti pedang terbakar raksasa. Suara mendesing. Pedang raksasa itu melesat di udara saat memancarkan aura yang merusak. Aliran udara ditekan di belakang pedang saat suara ledakan udara bergema di udara. Saat ledakan udara bergema, gelombang udara menyapu dan berubah menjadi hembusan angin kencang. Itu menyebar di setiap arah dan mencakup setiap sudut dan celah di istana Crimson Sky Kingdom. Tiba-tiba, banyak pintu dan jendela istana terbuka paksa. Mereka yang memiliki basis budidaya rendah terangkat dari tanah oleh angin dan diberi rasa terbang. Terbang adalah kemampuan eksklusif untuk seniman bela diri di atas Void Prying Stage. Seniman bela diri biasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hanya ada beberapa orang di Void Prying Stage di Crimson Sky Kingdom. Di langit, Bai Yu Hai dan Feng Tong yang memandang rendah Feng Tian Wu sebelumnya melihat perubahan drastis dalam fenomenal langit dan bumi di atas kepalanya ketika api di tubuhnya berubah menjadi api berbentuk pedang. Sebanyak 8.000 siluet naga bertanduk kuno menyerang ke arah mereka dengan Feng Tian Wu sebagai pemimpin. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat kecepatan sangat cepat Feng Tian Wu. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka secara naluri terbang dalam upaya untuk menghindari serangan Feng Tian Wu yang berisi kekuatan 8.000 naga bertanduk kuno. 6.000 siluet naga bertanduk kuno muncul di atas kepala mereka saat mereka terbang. Mereka melepaskan kekuatan mereka untuk menghindari serangannya. Wajah mereka mengandung sedikit kekhawatiran saat mereka terbang. Jika Feng Tian Wu menyerang, dampak dari 8.000 kekuatan naga bertanduk kuno bisa membunuh salah satu dari mereka. Bahkan jika mereka menggunakan senjata roh mereka untuk melepaskan kekuatan penuh mereka, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan 8.000 naga bertanduk kuno. Selain itu, mereka pasti akan kalah jika mereka membalas serangannya karena Feng Tian Wu mengambil inisiatif untuk mengejar mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tidak melawan Feng Tian Wu secara langsung. Sebaliknya, mereka hanya berusaha menghindari pedang ganas yang menebas ke arah mereka. Meskipun pedang fleksibel merah setinggi 5 kaki setipis sayap jangkrik, tetap lurus saat menebas Bai Yu Hai dan Feng Tong. Pedang bersiul saat memotong udara. Suara mendesing. Saat Bai Yu Hai dan Feng Tong, dua raja bela diri tingkat pertama, mengelak secara terpisah, Feng Tian Wu tiba dengan pedang fleksibel merah setinggi 5 kaki di tangannya. Feng Tian Wu mengayunkan pedang 5 kaki di tangannya tanpa teknik pedang mewah saat Bai Yu Hai hendak melepaskan kekuatannya untuk melarikan diri. Suara mendesing. Meskipun dia tidak menggunakan teknik pedang mewah, pedang itu dengan tajam menembus tenggorokan Bai Yu Hai. Sejak Bai Yu Hai melihat fenomena langit dan bumi terbentuk dari energi bumi dan langit Feng Tian Wu, dia benar-benar menyerah untuk melawannya. Satu-satunya yang ingin dia lakukan adalah berlari sejauh yang dia bisa. Pada saat kritis seperti itu, sudah terlambat bahkan jika Bai Yu Hai ingin memblokir pedang Feng Tian Wu. Wu Sebuah lubang berdarah muncul di tenggorokan Bai Yu Hai. Darah memancar tanpa henti seperti mawar merah yang indah bermekaran di langit. Matanya redup saat napas terakhirnya meninggalkannya. Mati. Tubuh Bai Yu Hai jatuh tanpa kehidupan ke tanah dan mendarat di dekat salah satu istana belakang mewah. Tubuhnya berantakan seperti daging saat ia jatuh dengan ledakan yang menggema. Pembangkit tenaga terkuat dari Anika Sekte, Raja Marsial tingkat pertama, mati begitu saja. Dia meninggal di tangan Feng Tian Wu. Mungkin bahkan Bai Yu Hai sendiri tidak berharap untuk dibunuh oleh seorang wanita muda di usia 20-an setelah hidup begitu lama. Apalagi dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Tentu, Feng Tian Wu hanya berhasil membunuh Bai Yu Hai dalam satu pukulan karena dia telah melepaskan kekuatan 8.000 naga bertanduk kuno. Selain itu, dia berada di atas angin sejak dia membuat langkah pertama. Akibatnya, Bai Yu Hai tidak bisa membalas, dia hanya bisa lari. Jika Bai Yu Hai melawan, dia tidak akan mati begitu cepat bahkan jika dia akhirnya akan mati. Meskipun dia sudah mati, tidak ada seorang pun di atas langit, termasuk para tetua Sekte Anika yang peduli padanya. Perhatian semua orang terfokus pada bayangan merah yang melayang di langit. Api berbentuk pedang di tubuh siluet merah tiba-tiba berkedip dan berderak seolah-olah akan mati. Tian Wu ekspresi Duan Ling Tian berubah drastis ketika dia melihat itu. Siluet merah itu jelas Feng Tian Wu. Dia telah menggunakan tingkat kebakaran tahap ketiga raja tingkat monark untuk bahan bakar tingkat ketiga tingkat raja pedang tingkat kemurnian dan melepaskan kekuatan 8.000 naga bertanduk kuno dengan energi asalnya Duan Ling Tian bisa merasakan energi tubuh roh api di tubuh Feng Tian Wu merajalela. Feng Tian Wu berusaha tetapi gagal menekannya. Hidupnya tidak berisiko saat ini karena dia berkonsentrasi dengan sekuat tenaga untuk menekan energi yang merajalela dari tubuh roh api yang mengamuk di tubuhnya. Namun, dia tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Menilai dari situasi saat ini, dia hanya bisa bertahan selama 30 nafas. 30 nafas kemudian, dia tidak akan bisa menekan energi tubuh roh api lagi. Karena itu, dia tidak berani terganggu dan mengurus hal-hal lain. Jika dia terganggu, energi tubuh roh api akan kehilangan kendali dan meledak. Pada gilirannya, dia juga akan meledak berkeping-keping bersamanya. Ini adalah akibat dari dia membunuh Bai Yu Hai sebelumnya. Ketika dia menyerang, energi tubuh roh api dalam tubuhnya menjadi hirup pikuk dan menjadi sulit untuk ditekan. Secara alami, dia hanya bisa membunuh Bai Yu Hai. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk marsial monark lainnya, Feng Tong, dan dua tetua dari Sekte Anika dan Sekte Neter Utara. Dia hanya memiliki dua opsi yang tersisa dalam kondisinya saat ini. Dia bisa mati 30 napas kemudian atau mati sekarang. Dia memilih yang pertama. Secara alami, itu tidak berarti dia takut mati. Dia hanya ingin waktu ekstra yang tersisa untuk melihat satu-satunya pria yang pernah dia cintai dalam hidupnya. Dia ingin mengingat pria ini selamanya. Kakak Duan, maaf, saya sudah mencoba yang terbaik. Feng Tianwu mencoba menekan energi yang merajalela di tubuhnya saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap Duan Ling Tian dengan susah payah. Matanya menunjukkan sedikit permintaan maaf, dan wajahnya pucat. Awalnya, dia berencana untuk membunuh empat orang dari Sekte Anika dan Esneter Utara bahkan jika dia akan mati. Dia ingin menyingkirkan masalah untuk kakaknya Duan. Namun, dia tidak menyangka energi tubuh roh api akan merajalela begitu dia membunuh Bayu Hai. Dia bahkan tidak punya energi untuk mengayunkan pedangnya sekarang, bagaimana dia bisa membantu kakaknya Duan. Gadis bodoh, kau sangat konyol, Duan Ling Tian mendengus ketika matanya memerah. Tubuhnya mulai bergetar, dan dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Seolah-olah mereka dipenuhi dengan timah. Emosinya dalam keadaan kacau, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan untuk membayar Tian Wu yang telah melakukan begitu banyak untuknya? Dia tahu persis apa yang terjadi di tubuh Tian Wu dengan bantuan energi spiritualnya. Bahkan jika kaisar bela diri kelahiran kembali masih hidup hari ini, dia tidak akan bisa membantu Tian Wu bahkan jika dia di masa jayanya, apalagi kemampuanku yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kaisar bela diri kelahiran kembali meskipun mewarisi memori dua nyawanya, Duan Ling Tian tahu ini dengan sangat baik berkat ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Feng Tian Wu hanya bisa sementara menekan energi yang merajalela sendiri. Jika ada energi lain yang bersentuhan dengan energi tubuh roh api sekarang, itu akan menjadi lebih tak terkendali. Jika itu terjadi, Feng Tian Wu akan mati lebih cepat. Tian Wu hanya mampu bertahan selama 20 nafas lagi sekarang, Duan Ling Tian tampak mengerikan. Dia ingin membantu Feng Tian Wu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tingkat ketiga kemuliaan pedang tahap ketiga. Aku telah meremehkanmu. Kamu pasti kesakitan dengan energi tubuh roh api yang merajalela di tubuhmu, kata Feng Tong dengan dingin ketika Duan Ling Tian memeras otaknya untuk mencari solusi untuk menyelamatkan Feng Tian Wu. Jelas bahwa Feng Tong telah melihat kondisi Feng Tian Wu saat ini Feng Tong berjalan ke Feng Tian Wu saat dia berbicara. Ketika dia melangkah keluar, origin energi bergemurru di tubuhnya sebagai profunditi dan dua konsep membuntutinya seperti bayangannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Feng Tian Wu. Feng Tong, siluet ungu terbang keluar dan melindungi Feng Tian Wu. Siluet menatap Feng Tong dengan dingin. Jika kamu menyerangnya, jangan berharap untuk pernah mendapatkan fragment tingkat kemahasaan kaisar tahap dalam seumur hidup ini. Tentu saja, Duan Ling Tian yang menghalangi jalan Feng Tong. Enyah. Feng Tong tidak terganggu oleh ancaman verbal Duan Ling Tian. Gelombang energi menyapu ketika dia mengangkat lengannya. Duan Ling Tian terpesona, tetapi dia tidak terluka. Secara alami, Feng Tong tidak mengampuni dia karena dia berusaha menunjukkan belas kasihan. Dia hanya melakukan itu karena Duan Ling Tian masih ada gunanya. Kalau tidak, dia akan membunuh Duan Ling Tian sejak awal untuk membalas Su Qing yang dulunya adalah yang terkuat di antara generasi muda di Sekte Neter Utara. Dia pasti akan mati hari ini. Jangan mencoba mengancamku. Dia bukan satu-satunya yang dekat denganmu. Feng Tong menghentikan gerakannya. Dia memelototi Duan Ling Tian dengan dingin saat dia mengancamnya. Kamu, ekspresi Duan Ling Tian berubah lagi. Kemarahan Duan Ling Tian melonjak hingga puncaknya. Dia merasa seperti akan meledak ketika dia melihat Feng Tong mendekati Tian Wu. Jantungnya berdetak kencang di dadanya. Dia membenci dirinya sendiri karena lemah dan tidak bisa menyelamatkan Tian Wu. Bab 1044, Pengrusakan. Duan Ling Tian benar-benar kewalahan oleh emosinya. Rasanya seperti berada di ambang kehancuran. Ekspresinya berubah serius ketika dia melihat Feng Tong mengalihkan perhatiannya kembali ke Feng Tian Wu. Keputus asaan bangkit dalam hatinya. Ketika Duan Ling Tian melihat Feng Tong berjalan dengan tergesa-gesa menuju Feng Tian Wu, dia buru-buru mengangkat tangannya untuk mengeluarkan tablet devil seal dari cincin tata ruangnya. Duan Ling Tian dengan cepat menggabungkan energi asalnya dengan tablet devil seal dalam upaya untuk memanipulasi devil seal ke dalam mempermalukannya. Setelah itu, ia menggabungkan konsep dan energi spiritualnya dengan itu. Namun, tidak ada perubahan dalam tablet devil seal tidak peduli bagaimana Duan Ling Tian menggabungkan energi asal, konsep atau energi spiritual dengannya. Pada saat ini, Feng Tong sudah tiba dekat dengan Feng Tian Wu. Dengan hanya mengangkat tangannya, origin energinya bergemuruh ketika konsepnya tertinggal di belakang seperti bayangan. Ini menyebabkan kompresi di gelombang udara dan memicu serangkaian ledakan. Ledakan. Feng Tong mengangkat tangannya. Sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan 6.000 naga bertanduk kuno membanting ke arah kepala Feng Tian Wu dalam kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Feng Tian Wu tetap tidak terganggu di hadapan telapak tangan Feng Tong. Dari awal sampai akhir, dia telah menekan energi tubuh roh api di tubuhnya saat dia menatap sosok ungu di kejauhan dengan senyum hangat di wajahnya. Bermanfaat untuk mati demi orang yang dicintai. Tidak, Duan Ling Tian tidak ketinggalan tatapan Feng Tian Wu. Jantungnya menegang, sangat menyakitkan hingga rasanya seperti diiris dengan pisau. Tidak, Tian Wu tidak bisa mati. Tian Wu tidak bisa mati. Duan Ling Tian berteriak histeris. Emosinya begitu kacau sehingga jubah ungunya berkibar seperti nyala api ungu menari meskipun tidak ada angin. Hah! Mata Duan Ling Tian tiba-tiba menyipit saat wajahnya menjadi sangat gembira. Pada saat ini, dia memperhatikan ada beberapa gerakan pada tablet Devil Cell di tangannya. Energi hitam yang dipenuhi dengan aura pengental darah memancar darinya dan bergabung dengan teks kuno. Hanya dalam sekejap mata, energi hitam mengalir ke tubuhnya dan merayap di sepanjang tangan Duan Ling Tian yang memegang tablet Devil Cell sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan menginvasi jiwanya. Adegan ini persis identik dengan adegan ketika Duan Ling Tian menghadapi enam tetua Sky Wolf Fort sebelumnya. Saat itu, energi hitam tablet Devil Cell telah bergegas ke tubuhnya dan membinasakannya. Setelah dia diabdikan, kekuatannya meningkat sangat banyak sehingga tidak ada dari enam tetua Sky Wolf Fort yang cocok untuknya. Aku tidak bisa membiarkannya mengendalikanku sepenuhnya kali ini. Duan Ling Tian telah mempelajari pelajarannya sebelumnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengepalkan giginya ketika dia mencoba untuk menjaga pikirannya dengan kuat mengendalikan tubuhnya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mencegah energi tablet iblis dari mengambil alih kesadarannya. Segera setelah itu, Duan Ling Tian menyadari betapa naif pikirannya. Dengan invasi energi hitam, tidak ada cara baginya untuk mempertahankan kontrol tubuhnya sama sekali. Dengan hanya sedikit ketukan dari energi, kesadaran dalam pikirannya tanpa sadar tergelincir ke samping seperti tikus yang dikejar oleh kucing. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah tetap sadar selama dia bisa. Dia mungkin bisa mempertahankan sedikit kesadarannya dengan cara ini. Jepret. Energi The Devil Cell tablet menyebar ke seluruh tubuh Duan Ling Tian hanya dalam sekejap mata. Hampir pada saat yang sama, ikat rambut yang menahan rambut hitam panjang Duan Ling Tian tersentak. Rambut hitam panjang berkibar di angin seperti menari ular roh hitam. Pada saat berikutnya, rambut hitam Duan Ling Tian berubah ungu. Itu membuatnya tampak tidak duniawi. Selain itu, mata Duan Ling Tian juga memerah. Itu terlihat sangat menyeramkan. Rambut ungu dan mata merah darah. Sementara itu, Duan Ling Tian diselimuti seluruhnya oleh kabut hitam yang tampaknya mengandung energi yang mengerikan. Itu membuat udara di sekitarnya bergolak saat serangkaian ledakan bergema di udara. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan itu memicu badai-badai yang begitu dingin sehingga Feng Tong, yang berada di tengah membanting tangannya ke arah Feng Tian Wu, tidak bisa menahan diri untuk menggigil dan secara naluriah menarik tangannya. Karena ini, Feng Tian Wu sementara waktu lolos dari serangan itu. Feng Tong melihat ke arah dari mana datangnya badai topan. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa memicu angin dingin yang membuatnya merasa sedikit gentar. Feng Tong segera membeku setelah melihat sekilas. Ini Duan Ling Tian, Feng Tong benar-benar tercengang ketika dia melihat pemuda dengan rambut ungu dan mata merah. Selain fitur wajah dan jubah ungu yang tetap sama, mata pemuda itu telah berubah menjadi merah darah, dan rambut hitamnya telah berubah sepenuhnya menjadi ungu. Meskipun tidak ada angin, rambut ungu menggeliat di udara seperti ular beracun ungu. Mereka tampak sangat jahat sehingga mengeluarkan aura yang menindas. Seolah-olah Duan Ling Tian telah berubah menjadi iblis tak tertandingi. Selain itu, Feng Tong juga menemukan kabut hitam yang menyelimuti pemuda berbaju ungu itu adalah sumber dari badai yang menusuk tulang. Ini bukan energi asal atau konsep. Energi apa ini? Sebagai Raja Beladiri, penilaian Feng Tong secara alami cukup baik. Dengan hanya pandangan sekilas, dia bisa melihat bahwa kabut hitam yang mengelilingi tubuh Duan Ling Tian tidak biasa meskipun dia tidak tahu apa itu sama sekali. Kakak Duan, Feng Tian Wu melihat seluruh proses transformasi karena pandangannya tidak meninggalkan Duan Ling Tian sama sekali. Dia menyaksikan rambut hitamnya berubah ungu dan matanya berubah merah darah. Dia tahu alasan transformasi Duan Ling Tian adalah tablet misterius yang tidak lengkap di tangannya. Dia telah melihat betapa misterius dan kuatnya tablet itu sebelumnya. Namun, dia merasa Duan Ling Tian saat ini sangat asing. Seolah-olah dia telah menjadi orang lain dan bukan lagi Duan Ling Tian tua. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Duan Ling Tian, apakah kamu pikir kamu akan bisa menakuti saya hanya dengan mengubah warna rambut dan mata kamu? Betapa naifnya, seorang penatua dari Anika Sekte mencibir dan menyerbu ke arah Duan Ling Tian. Dia bahkan tidak berani bersuara ketika Feng Tian Wu membunuh sesepuh tertinggi Anika Sek mereka. Sekarang Feng Tian Wu tidak bisa menyerang karena pembatasan pada tubuhnya, dia segera menjadi hidup. Suara mendesing. Pedang berkilau muncul ketika sesepuh Anika Sekte mengangkat tangannya. Saat energi asalnya melonjak, konsepnya mengikuti dengan erat seperti bayangan ketika ia menyerang Duan Ling Tian tanpa ampun. Lebih dari 4.000 siluet naga bertanduk kuno muncul di atas kepalanya ketika mereka menerkam dengan cara yang mengesankan. Penatua Sekte Anika adalah seniman bela diri tahap transformasi Void ke sembilan tingkat yang telah memahami dua konsep transformasi Void tingkat ke sembilan. Seniman bela diri seperti dia umumnya dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak Void. Pembangkit tenaga listrik ini di puncak Void melepaskan seluruh kekuatannya saat dia menyerang Duan Ling Tian seolah-olah dia bermaksud untuk mengiris Duan Ling Tian menjadi setengah. Suosh! Energi asal dan konsep bergetar keras di sekitar pedang saat memotong udara. Suara siulan pedang sangat memekakan telinga sehingga akan membuat darah seseorang menjadi dingin. Tetua Anika Sekte bergerak melawan Duan Ling Tian seperti yang diharapkan Feng Tong. Dia merasakan Duan Ling Tian saat ini dengan rambut ungu dan mata merah memancarkan aura penindasan yang kuat dibandingkan sebelumnya. Rasanya seperti Duan Ling Tian adalah ancaman baginya. Dia akhirnya bisa menyaksikan kekuatan Duan Ling Tian setelah dia mengalami transformasi. Feng Tong menyaksikan dengan penuh konsentrasi. Feng Tian Wu juga menyaksikan dengan penuh konsentrasi. Tetua Sekte Neter Utara yang datang dengan Feng Tong juga menonton dengan konsentrasi penuh. Ledakan. Duan Ling Tian yang rambut ungunya berkibar di langit dan matanya berwarna merah darah dengan santai melemparkan pukulan ketika dia dihadapkan dengan serangan pedang dari sesepuh Anika Sek. Dalam sebuah contoh, gelombang energi hitam menyapu seolah-olah itu telah berubah menjadi naga mengamuk hitam. Naga yang mengamuk itu berlari dengan dominan ke arah sesepuh Anika Sek yang menuduhnya dengan pedang. Mulutnya terbuka lebar seolah-olah hendak menelannya utuh. Hanya dalam sekejap mata, sesepuh Anika Sekte bersama dengan pedang itu langsung terselubung oleh energi hitam yang mengalir keluar dari pukulan Duan Ling Tian. Seluruh orang itu hancur menjadi debu, dan pedang rohnya dikirim terbang, rusak. Swash. Setelah membunuh sesepuh Anika Sekte, energi hitam yang seperti naga yang mengamuk terus menyapu dengan kecepatan penuh. Kekuatannya seolah-olah bisa merobek langit. Ledakan. Suara keras bergema di udara. Itu adalah suara energi hitam yang datang dari pukulan Duan Ling Tian yang memukul salah satu istana di Istana Kerajaan Crimson Sky Kingdom. Itu melibas seluruh istana menjadi tanah datar dengan mudah. Kekuatan yang luar biasa. Feng Tong menyipitkan matanya saat shock memenuhi wajahnya ketika dia menyadari instingnya benar. Membunuh. Duan Ling Tian dengan rambut ungu dan mata merah darah diucapkan perlahan saat dia dibebankan pada Feng Tong. Hurf. Meskipun Feng Tong sekarang membawa sedikit kewaspadaan ketika dia menghadapi Duan Ling Tian, dia tidak takut sama sekali. Energi asal di tubuhnya melonjak ketika konsep mengikuti di belakangnya seperti bayangan saat ia terbang keluar untuk menemui Duan Ling Tian. Kekuatan yang Duan Ling Tian tunjukkan tidak memanfaatkan energi langit dan bumi untuk mengumpulkan fenomena langit dan bumi. Menurutnya, dia juga bisa menunjukkan tingkat kekuatan yang sama. Suara mendesing. Namun, Feng Tong tidak berani bertindak ceroboh ketika berhadapan dengan Duan Ling Tian saat ini. Dengan mengangkat tangannya, pedang tiga kaki muncul dan menebas Duan Ling Tian seperti ular berbisa. Ketika dia menebas pedangnya, lebih dari tujuh ribu siluet naga bertanduk kuno turun dari langit dengan gigi dan cakar mereka terpampang di Duan Ling Tian. Mati, Feng Tong berteriak ketika dia menyerang dengan pedang di tangannya secepat kilat. Tatapan dinginnya tertuju pada Duan Ling Tian. Ketika dia melihat Duan Ling Tian tidak punya niat untuk menghindari serangan bahkan ketika pedang itu berjarak satu kaki darinya, senyum segera muncul di wajahnya. Menurutnya, Duan Ling Tian pasti akan mati. Namun, senyum di wajahnya dengan cepat membeku. Ah mustahil, Feng Tong yang sedang mengisi keluar dengan pedangnya terhenti ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Matanya menyipit, dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Raja, apa yang baru saja dia saksikan. Sepertinya Duan Ling Tian tidak memiliki rambut ungu dan mata merah darah yang membuat gerakan apapun, tetapi entah bagaimana ia berhasil meraih pedang di tangan Feng Tong yang berisi kekuatan lebih dari 7000 naga bertanduk kuno hanya dengan satu tangan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, pedang itu tidak akan bergerak sama sekali. Bab 1045, Jatuh Pingsan Lagi Feng Tong adalah orang terkuat di Sekte Neter Utara. Dia berada di tingkat Kaisar Marsial tingkat pertama. Bahkan di Gurun Utara di Tanah Asing, tidak ada yang bisa menghentikan pedang yang dia tebas dengan kekuatan penuh hanya dengan tangan kosong mereka. Namun, ada seseorang di kerajaan kecil dan terpencil ini yang tidak memiliki banyak seniman bela diri Void Prying Stage yang bisa menghentikan pedangnya yang berisi kekuatan penuh hanya dengan tangan kosong. Orang harus tahu, pedangnya mengandung kekuatan 7000 naga bertanduk kuno. Namun, seseorang berhasil menghentikan pedangnya. Kamu, apakah kamu benar-benar Duan Ling Tian? Dia bertanya dengan hati-hati saat dia melihat pemuda berpakaian ungu dengan rambut ungu dan mata merah darah tanpa emosi. Dia tidak bisa mempercayai ini sama sekali. Duan Ling Tian, seorang seniman bela diri Void Transformation Stage yang tidak ia anggap serius sejak awal, benar-benar bisa menghentikan pedangnya meskipun ia berada di panggung kaisar bela diri tingkat pertama. Jawaban yang menunggu Feng Tong adalah telapak tangan Duan Ling Tian. Untuk lebih tepatnya, telapak tangan Duan Ling Tian setelah dia di iblis. Ledakan. Duan Ling Tian menamparkan telapak tangannya. Banjir energi hitam menenggelamkan Feng Tong sebelum dia bahkan menyadari apa yang terjadi. Segera setelah itu, Feng Tong anehnya berubah menjadi kerangka manusia. Semua darah, daging, dan organnya lenyap tanpa jejak. Kerangka Feng Tong masih memegang pedang. Dia berada di posisi dia sebelum kematiannya. Satu masih bisa melihat tiga fragment di dalam kerangka, satu fragment profunditi dan dua fragment konsep. Jepret. Tiba-tiba, suara samar bergema di udara. Itu berasal dari kerangka Feng Tong yang bergetar sebelum tiba-tiba berubah menjadi debu yang berserakan angin. Jatuhnya kaisar bela diri yang lain. Hanya fragment profunditi dan konsep yang tersisa, satu fragment profunditi tahap pertama level monark dan dua fragment konsep tingkat lanjut ke sembilan. Tiga fragment mendarat di istana kerajaan Crimson Sky Kingdom. Duan Ling Tian yang telah dibinasakan mengabaikannya seolah-olah dia menemukan tiga pecahan berada di bawahnya. Barf. Suara seseorang yang muntah membuat Duan Ling Tian terkejut. Di kejauhan, dia melihat satu-satunya penatua yang tersisa dari neter utara sekte diam-diam menyerang Feng Tian Wu. Setelah dia berhasil melakukan serangan diam-diam, dia langsung melarikan diri dan menghilang di depan mata Duan Ling Tian. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sama sekali. Ledakan. Sementara itu, energi api roh tubuh di dalam Feng Tian Wu yang terluka sampai dia muntah darah yang sementara ditekan akhirnya meletus. Untuk sesaat, Feng Tian Wu diselimuti oleh nyala api tak terbatas yang mengjulang ke langit. Bintik-bintik merah muncul di kulitnya yang sehalus batu giyok yang dipoles. Bintik-bintik meningkat seiring waktu berlalu dan bergabung bersama. Itu mengubah kulitnya menjadi warna merah menyala. Duan Ling Tian yang jahat itu awalnya menatap Feng Tian Wu dengan ganas seolah-olah dia akan menyerangnya. Namun, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya saat cahaya muncul di mata merah darahnya. Dia bergumam, Te Tian Wei. Wu, Te Tian Wei Wu. BKKD Duan, Feng Tian Wu bisa merasakan tubuhnya memanas. Bahkan jiwanya terasa seperti terbakar juga. Dia perlahan mulai kehilangan kesadaran. Pada saat ini, dia merasakan kelopak matanya menjadi semakin berat, membuatnya merasa mengantuk. Dia tahu dalam hati bahwa jika dia tertidur, tidak mungkin dia akan bangun lagi. B. Besar. BKKD Duan, Feng Tian Wu mulai kehilangan kesadarannya. Dia merasa seolah-olah tenggelam di lautan api. Kesadarannya akan hancur tak lama kemudian. Ledakan, 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 ledakan. Nyala api pada Feng Tian Wu melonjak lagi dan lagi. Setiap kali melonjak, itu akan menyebabkan turbulensi di udara saat gelombang panas diluncurkan. Te Tian Wu, Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya lagi sebelum dia terbang ke arahnya. Seolah-olah dia tidak melihat nyala api tak terbatas yang menjulang dari tubuh Feng Tian Wu sama sekali. Dia memasuki area yang dikaburkan oleh nyala api yang tak terbatas seolah-olah dia sedang berjalan di tanah yang datar. Tidak peduli seberapa panas apinya, ia tidak bisa mendekati kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya. B. Big Brother D. D. Duan. A. Aku merasa begitu. Begitu. S. Mengantuk. Ketika Feng Tian Wu melihat Duan Ling Tian berada dalam jangkauannya, dia mengulurkan tangannya dengan susah payah. Suaranya berangsur-angsur memudar, dan matanya hampir tertutup sekarang. Tian Wu, Duan Ling Tian dengan rambut ungu dan mata merah darahnya hampir kehilangan semua alasannya. Namun, Ons terakhir dari kesadaran yang tersisa memungkinkannya untuk mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Feng Tian Wu. Dalam sebuah contoh, gelombang energi panas yang mengerikan berlalu dari tangan Feng Tian Wu ke tubuh Duan Ling Tian yang jahat. Ini mengguncangnya hingga ke intinya ketika rasa dingin menggigil di punggungnya. Pada saat yang sama, lapisan merah di mata Duan Ling Tian yang iblis berangsur-angsur mulai surut. Selain itu, bahkan rambutnya yang ungu mulai perlahan berubah kembali menjadi hitam. Sebelum Duan Ling Tian benar-benar kehilangan kesadarannya, ia memperhatikan energi hitam dari tubuhnya memasuki tubuh Feng Tian Wu ketika energi panasnya memasuki tubuhnya. Itu seperti pertukaran timbal balik antara mereka berdua. Duan Ling Tian akhirnya menjadi tidak sadar di saat berikutnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sebelum dia kehilangan kesadarannya, dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan gelombang energi lembut untuk mendukung tubuhnya dan Feng Tian Wu saat mereka turun untuk mencegah mereka jatuh. Pada ketinggian mereka saat ini, mereka akan jatuh ke kematian mereka jika mereka pingsan sekarang. Duan Ling Tian tidak tahu berapa lama dia tidak sadar. Pada saat dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berbaring di kamar mewah di atas ranjang empuk. Dia sangat tidak mau meninggalkan tempat tidur. Bos, kamu akhirnya bangun. Duan Ling Tian mendengar suara yang dikenalnya saat dia duduk. Dia berbalik untuk melihat sumber suara itu. Hanya dalam satu tatapan, dia melihat sosok yang dikenalnya, gemuk besar. Li Suan. Teman bermain masa kecilnya yang kemudian membentuk persaudaraan dengannya. Fatih, tempat apa ini? Duan Ling Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, ini adalah istana kerajaan Crimson Sky Kingdom, jawab Li Suan. Sepotong kesadaran menghantam Duan Ling Tian segera. Memang, bagaimana mungkin itu bisa begitu mewah jika bukan istana kekaisaran? Li Suan tiba-tiba melontarkan acungan jempol pada Duan Ling Tian saat dia menjelatinya. Bos, kamu luar biasa. Kamu benar-benar membunuh orang tua yang adalah pemimpinnya. Dia melontarkan senyum menyilaukan saat mencapai akhir kalimatnya. Pada awalnya, dia ditangkap oleh salah satu dari tiga orang di sebelah pria tua itu. Karena alasan ini, dia menyimpan dendam sejak saat itu. Sekarang pria tua itu sudah mati, dia benar-benar bahagia dan bersemangat. Energi spiritual ku tampaknya telah mandek. Mungkinkah itu akan disinkronkan dengan basis kultivasi saya? Apakah ini konsekuensi dari menggunakan tablet devil cell? Duan Ling Tian segera menyadari ada masalah setelah dia melakukan pemeriksaan pada dirinya sendiri. Selama defilifikasi pertamanya oleh tablet devil cell, energi spiritualnya yang dua tingkat lebih tinggi dari basis kultivasinya ditekan dan menjadi hanya level yang lebih tinggi dari basis kultivasinya. Saat ini, ia bisa dengan jelas merasakan energi spiritualnya yang tingkatnya lebih tinggi daripada basis kultivasinya yang tampaknya mandek. Di masa depan, tingkat energi spiritualnya mungkin tidak naik ke tingkat yang lebih tinggi daripada basis budidayanya bahkan ketika basis budidayanya telah meningkat. Mungkin akan berada pada level yang sama sebagai gantinya. Saat ini, basis budidayanya berada pada tahap transformasi void tingkat ke-6 sedangkan energi spiritualnya berada pada tahap transformasi void tingkat ke-7. Pada saat basis kultivasinya membuat terobosan ke tahap transformasi void level ke-7, ada kemungkinan besar bahwa energi spiritualnya tidak akan membuat kemajuan. Adalah hal yang baik bahwa keterampilan jiwa saya, thousand illusions, sudah lama hilang. Kalau tidak, itu akan sangat terpengaruh. Duan Lingtian agak lega. Jika dia masih menggunakan keterampilan jiwa, seribu ilusi, keterampilan itu akan sia-sia pada saat energi spiritual dan basis kultivasinya disinkronkan. Duan Lingtian akhirnya tersadar. Dia memandang Lisuan dan bertanya dengan cemas, di mana Tianwu? Dia ingat sebelum dia kehilangan kesadaran, situasi Tianwu sangat mengerikan. Energi tubuh roh api hampir pecah dari tubuhnya. Bahkan makhluk langit akan kesulitan menyelamatkan Tianwu saat itu. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia memikirkan hal ini. Jangan bilang padaku sesuatu yang sebenarnya terjadi pada Tianwu. Duan Lingtian gelisah. Bos, jangan khawatir. Kakak ipar baik-baik saja. Nenek meng merawatnya, Lisuan tersenyum. Duan Lingtian tidak berniat memarahinya kali ini meskipun ia menyebut Feng Tianwu sebagai saudara ipar. Setelah kejadian itu, hatinya sudah menerimanya sebagai miliknya, dan dia tidak ingin menolaknya lagi. Bawa aku padanya, Duan Lingtian berkata kepada Lisuan dengan gelisah di antara alisnya. Feng Tianwu berada dalam situasi yang mengerikan kali ini karena dia. Dia merasa tersentuh sekaligus bersalah. Dengan bimbingan Lisuan, Duan Lingtian pergi ke tempat di mana Feng Tianwu memulihkan diri. Dalam perjalanan, Duan Lingtian mengetahui dari Lisuan bahwa dia telah terbaring di tempat tidur selama sebulan penuh. Apa, aku sudah tidur selama sebulan? Ya, Lisuan mengangguk. Duan Lingtian menarik nafas dalam-dalam sebelum dia berpikir, efek setelah tablet devil seal bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu hal yang baik aku pingsan di Istana Kekaisaran. Jika aku pergi ke tempat lain seperti terakhir kali, aku pasti sudah mati. Lagi pula, tidak semua orang sebaik Yesuan. Akhirnya, Duan Lingtian bertemu dengan Feng Tianwu lagi. Dia masih koma dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Nenek Meng, kakak iparku masih belum bangun. Lisuan bertanya sambil menatap Mengping. Tidak, Mengping menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian berdiri di samping Feng Tianwu yang masih koma saat ia memperluas energi spiritualnya untuk menyelidiki situasi di tubuhnya secara menyeluruh. Hah, energi tubuh roh api di tubuh Tianwu telah larut. Selain itu, basis kultifasi Tianwu telah berkembang begitu pesat. Apa yang terjadi? Duan Lingtian bingung. Namun, itu adalah hal yang baik. Hah, namun, Duan Lingtian terkejut ketika energi spiritualnya menyentuh kedalaman pikiran Feng Tianwu. Apa yang terjadi? Bagaimana jiwa Tianwu menderita luka yang begitu hebat?